Intro Shalom sahabat kerja youtube dan kesaksian rohani Sebelum memulai video ini Saudara tolong bantu klik tombol subscribe ya Dan klik tombol loncengnya Agar ketika video baru muncul akan terupdate Dukung channel ini untuk 1 juta subscribe Dan terus memuliakan nama Tuhan Yesus di media sosial Khususnya Youtube Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Akhirnya Nah adung studio muat eh kak Oh loh mah Jadi live on ibadah di studio majo Jadi ini kamar ya Khusus untuk ibadah ya Memuji memuliakan Tuhan Yesus Jadi kalau saya berdoa Pujian penyembahan Saya disini Di kamar ini Karena ini memang kamar yang saya sediakan Khusus untuk memuji memuliakan Tuhan Yesus Room untuk doa Mesbah doa gitu ya Nah kalaupun saya live memberitakan injil Memuji memuliakan Tuhan Yesus Ya disini di kamar ini Karena ini kamar khusus studio Ya tapi studio nya untuk Dipakai Memuji memuliakan Tuhan Yesus Kristus gitu Jangan doakan Saya ya kak Pulinduru Ya kenapa gak mau didoakan Saudaraku Baik teman-teman Yang baik hati Seperti biasa ya Ini adalah room edukasi alkitab Room untuk memuji memuliakan Tuhan Yesus Serta memasyurkan namanya Karena ada perintah Di dalam alkitab Yaitu firman Tuhan Bahwa kita harus Memasyurkan Meninggikan namanya Dan beritakanlah injil Baik atau tidak baik waktunya Ya jadi Siap sedialah Ya untuk memberitakan injil Karena Memberitakan injil Memuji memuliakan Tuhan Yesus Adalah ibadah di dalam iman Kristen Ya Jadi Siapapun boleh bertanya Mengenai alkitab Asalkan pertanyaannya itu Sungguh-sungguh bertanya Bukan untuk mengejek Atau merendahkan Tuhan Yesus ya Dan di room saya juga Gak saya izinkan Untuk Membandingkan Dengan agama lain Karena disini Khusus Edukasi alkitab Memuji memuliakan Tuhan Yesus Dan juga tidak boleh Menghina Merendahkan agama lain Ya Walaupun kita berbeda iman Tapi kita harus saling menghargai Nah kalau ada yang mau bertanya Silahkan Nah di luar Di luar hal-hal itu Yang tidak diinginkan Itu di luar tanggung jawab saya Anda ingin bertanya Silahkan Gak ada paksaan Ya Jangan nanti kamu bilang Ih Mika anak Maksa saya live Naik di roomnya Wah saya tidak pernah maksa Gitu ya Dan kemudian Pelayanan saya ini Di media sosial Jadi saya sharekan Di Youtube Dan di Tiktok Gitu ya Oke terima kasih Sepertinya sudah ada yang mau bertanya Makasih ya Nelson Makasih saudaraku Wow Terima kasih aku disayangi Oke Terima kasih juga ya Buat yang di Youtube Terima kasih Bang Amir Pobor Bang Hartanto Bang Bilif Bang Jemi Kak Dona Kak Kenji Terima kasih hadirnya ya Yang belum bisa saya sebutkan Satu persatu namanya Tapi saya yakin dan percaya Tuhan semangasih kalian Satu persatu ya Amin Oke kita nikendul Yang mau bertanya disini ya Semua pertanyaan itu indah Apabila saya menambah ilmu Terima kasih yang sudah tetap layar ya Yang selamat malam Nata Wah Ternyata hanya mencoba-coba saja kali Terima kasih Terima kasih Haleluya Haleluya Salam Madadu hadir Terima kasih Ya selamat malam Gempa Can Selamat malam Mbak Mikana Ya silahkan Saudaraku Ada yang mau ditanya Ya Selamat malam Mbak Mikana Dan juga Rekan-rekan yang lain Yang Minimak Eh Ijin Mbak Mikana Saya hanya ingin Mau menanyakan Perihal Mungkin bisa Tolong Dijelaskan Mengenai Yohanes 17 Pasal 3 Ayat 3 Yohanes 17 Ayat 3 Apa yang mau ditanya disitu Dijelaskan gitu ya Ya mungkin saya Kurang paham Mungkin saya ingin Mendapat penjelasannya Mungkin lebih Detail Oke Jadi Saya langsung ke Bahasa aslinya saja ya Bahasa asli Yohanes 17 Ayat 3 Yaitu bahasa Yunani Oke Saya buka dulu ya Saudaraku Dan itu artinya disitu Apa Ya supaya kita paham Yohanes 17 Ayat 3 Yohanes 17 Ayat 3 Seperti ini bunyinya Ya dalam bahasa Yunani Yang dimana artinya adalah Inilah hidup yang kekal Mengenal satu-satunya Allah yang benar Yesus Kristus yang diutus Jadi gini ya Supaya kita memiliki hidup yang kekal Harus mengenal Tuhan Yesus Kristus Yang dimana Dia adalah Allah itu sendiri Yang datang dari surga Gitu maksudnya saudaraku Satu-satunya Allah yang benar Itu Tuhan Yesus Kristus Karena apa Tuhan Yesus juga berfirman Yesaya 44 ayat 6 Akulah raja dan penebus Tuhan semesta alam Akulah yang awal dan akhir Tidak ada Allah selain daripadaku Jadi gitu maksudnya saudaraku Jadi satu-satunya Allah yang benar itu Yesus Kristus Baik Mbak Mikana Mungkin Saya ada Sedikit Membaca ya Tetapi saya mungkin Agak bergeser Tetapi saya mungkin Bisa meninggalkan suara Saya gitu Mbak Mikana Iya Bang Jadi yang saya Jelaskan itu Berdasarkan bahasa aslinya ya Live-nya dijeda Bang Kayaknya bukan itu deh isinya Kamu langsung cek aja Bahasa aslinya ya Bahasa Yunaninya Auteonios joe Ginos kosin Monon Aletinon Teos Yesus Kristus On apesteilas Artinya inilah hidup yang kekal itu Mengenal satu-satunya Allah yang benar Yaitu Yesus Kristus yang diutus Ini Si Bang Gempa Can ini Apa yang dia bilang ya Soalnya Beliau Life-nya dijeda Enggak Enggak Saya melihat kesebelah Untuk Membaca Ayat Yang tadi Saya sebutkan Gitu Karena kan saya hanya pakai Satu HP Iya silahkan nanti kalian Download Bible Hub ya Habis ini Abang download Bible Hub Dan silahkan nanti lihat Di Lessicon ya Yaitu bahasa aslinya Ya Mbak Mikana Maksudnya saya disini Mohon maaf ya Ini kita hanya Bersharing-sharing saja Mbak Mikana Tidak ada maksud lain ya Mbak Mikana mohon maaf Jangan sampai salah Penafsiran Iya Salah penafsiran Saudara agamanya apa? Saya Muslim Nah Saudara kan Muslim Anda bertanya Alkitab menjawab Nah saya jelaskan sudah Itu artinya Bang Satu-satunya Allah yang benar itu Yesus Kristus Gitu maksudnya Itu jawabannya Bang Oh begitu Iya Baiklah karena Ya Maksud saya kan Di ayat yang ketiga itu kan Kalau kita melihat kan Diutus Berarti kan Yesus Kristus kan Diutus Oleh Allah Berarti kan Kalau memang Begini Bang Ya Jadi Kenapa Yesus itu Satu-satunya Allah Dia adalah Allah itu sendiri Yang datang dalam rupa manusia Karena juga Dikonfirmasi dengan Ayat firman Tuhan Di Filipi 2 ayat 6 Nah kalau kita baca ini Ya Jadi itu Benar Bahwa Yesus satu-satunya Allah yang benar Karena apa Di Filipi 2 ayat 6 Yang walaupun dalam rupa Allah Tidak menganggap Kesetaraan dengan Allah itu Sebagai milik Yang harus dipertahankan Rupa Allah Maksudnya Wujud Allah Saudaraku Ya Yang Allah itu sendiri Nah di ayat 7 Melainkan telah Mengosongkan dirinya sendiri Dan mengambil rupa Seorang hamba Dan menjadi sama Dengan manusia Dan dalam keadaan Sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya Dan taas sampai mati Bahkan sampai mati Di atas kayu salib Nah dia telah Mengosongkan dirinya sendiri Dan mengambil rupa Seorang hamba Dan menjadi sama Dengan manusia Kenapa dikatakan Menjadi sama Dengan manusia Karena awalnya Dia tidak sama Dengan kita Dia adalah Allah itu sendiri Yang dimana Dia turun dari surga Ke dunia Mengambil rupa manusia Itulah kenapa Dikatakan diutus Karena Tuhanis menyatakan Tuhanis 8 ayat 23 Kamu dari bawah Aku dari atas Kamu dari dunia ini Aku bukan dari dunia ini Yang artinya Dia dari surga Karena Tuhanis itu Tatanya itu Di kerajaan surga Saudaraku Bukan di dunia ini Tetapi Walaupun seperti itu Tuhanis juga Yang menciptakan Langit dan bumi Karena ada firman Tuhan Di koloses 1 ayat 16 Ibrani 1 ayat 12 Yohanes 1 ayat 3 Bahwa Tuhanis Yang menciptakan Segala sesuatu Tanpa dia Tidak ada yang jadi Nah Tuhanis Yang berkuasa Di bumi Maupun di surga Namun Tatanya Itu di kerajaan surga Saudaraku Dan tidak ada Yang bisa nyampe Ke sana Hanya Tuhan Yesus Karena apa Kemuliaan Kekudusannya itu Tidak akan pernah Terhampiri oleh kita Apalagi manusia Yang berusaha ini Nah Seperti itu saudaraku Ya makanya dikatakan Tuhanis diutus Karena dia datang Dari surga ke dunia Nah seperti itu ya Saya rasa itu sudah cukup Saudaraku Makasih sudah bertanya God bless you Salam toleransi Ya teku tangan Buat gem pacan Yang cakep dan manis Baik kita naikin lagi ya Yang mau bertanya Karena semua pertanyaan itu Indah Apabila sertai ketulusan Untuk mendapatkan Ilmu pengetahuan Mengenai Alkitab Ya Saya ini memberitakan Injil Tidak membawa Atribut gereja Tidak membawa Denom Tapi berdasarkan Alkitab Oke Karena kita semua Bersaudara Jikalau kamu mengaku Yesus Tuhan dan Allah Serta Juru Selamat Kita saudara-saudari Di dalam Tuhan Yesus Oke Selamat malam Jess Selamat malam Mbak Mikana Semua bertanya Silahkan saudaraku Apakah Yesus Dilahirkan Ketika datang ke dunia Dalam rupa manusia Tentu saja iya Apakah Yesus punya Bapak Tuhan Yesus itu Allah itu sendiri Oke Saya sejap Tunggu sebentar ya Tunggu 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 Halo 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 Bentar Yang melahirkan Yesus Sabar Sabar Jadi Ini sama dengan pertanyaan Filipus ya Tunjukkanlah Bapak itu Kepada kami Yohanes 14 Tuhan Yesus berkata Seperti ini ya Yohanes 14 Kata Yesus Kepadanya Telah sekian lama Aku bersama-sama Kamu Filipus Namun engkau Tidak mengenal aku Barang siapa Telah melihat aku Ya telah melihat Bapak Bagaimana mungkin Engkau berkata Tunjukkanlah Bapak itu Kepada kami Nah yang artinya Yesus adalah Allah itu sendiri Tapi ketika Tuhan Yesus datang ke dunia Bunda Maria melahirkan Yesus Tentu saja Bunda Maria Mengandung bukan karena Tidur dengan laki-laki Tetapi Bunda Maria Mengandung dari roh kudus Gitu saudaraku Oke selanjut lagi Kalau Yohanes pasal 3 Yohanes pasal 17 ayat 3 Inilah hidup yang kekal Aduh Jess Halo Allah satu-satunya Terus mengenal Yesus Kristus Yang kudus Kan udah nyata disitu Tidak ada Tuhan selain Allah Udah bertanya saja Aduh Oke Jess Jess Di mana disitu dikatakan Tidak ada Tuhan selain Allah Nah kan Inilah hidup yang kekal abadi Yaitu mengenal Satu-satunya Allah yang benar Siapa Allah yang benar disitu Yesus Kristus Makanya Ya bahasa saya dengar Dan mengenal Yesus Kristus Sekarang kita Ke bahasa asli saja ya Ke bahasa asli Saya bacakan Kamu dengar ya Karena disitu Tidak ada tertulis Tidak ada Tuhan selain Allah Enggak ada Jadi inilah bahasa aslinya Dengar baik-baik saudaraku Yohanes 17 ayat 3 Dalam bahasa Yunani Aute onios joe Ginos kosin Monon Aletinon Theos Yesus Kristus On apesteilas Artinya inilah hidup yang kekal itu Mengenal satu-satunya Allah yang benar Yesus Kristus yang diutus Jadi satu-satunya Allah yang benar itu Yesus Kristus Terima kasih saudaraku Yesus Kristus yang diutus Kan tadi dibaca sendiri Yesus Kristus diutus Artinya itu Dia datang dari sorga Aduh kamu Udah udah Sorry-sori ya Kamu ini mau bertanya Apa yang Terima kasih Tuhan yang berkatimu Kamu ini gimana sih Bertanya-bertanya aja Enggak usah kamu menyimpulkan Alkitab kami Iya memang betul Yesus Kristus itu Diutus dari sorga Yang artinya Dia datang dari sorga ke dunia Makanya Tuhan Yesus menyatakan Di Yohanes 8 ayat 23 Ini saya baca ya Dia datang dari sorga Itu namanya diutus Bukan seperti mengutus nabi Enak aja loh Bukan seperti mengutus malaikat No way Ya Tetapi Tuhan Yesus mengatakan seperti ini Lalu ia berkata kepada mereka Kamu berasal dari bawah Aku dari atas Kamu dari dunia ini Aku bukan dari dunia ini Yang artinya Dia datang dari sorga Itu namanya Dia mengutus dirinya sendiri Gitu ya Karena lihat Nanti di keluaran 3 ayat 14 Sampai 15 Disitu Tuhan Allah menyatakan Aku mengutus aku Kepadamu Jadi Allah itu sendiri Mengutus dirinya sendiri Datang ke dunia Bukan seperti Tuhan Yesus itu Seperti Kenapa manusia ya Karena dia mengosongkan dirinya sendiri Gitu saudaraku ya Bertanya aja saudaraku Nggak usah menyimpulkan Jadi satu-satunya Allah yang benar itu Hanya Tuhan Yesus Kristus Karena sudah terbukti Melalui karya-karya dan perbuatannya Apa karyanya dan perbuatannya? Dia berkuasa mengampuni dosa Karena ketika Tuhan Yesus mengampuni dosa Dia memberikan kasih karunia keselamatan di atas kayu salib Ada yang bangkit saudaraku Kenapa Tuhan Yesus telah mematahkan kutu kematian? Kemudian Tuhan Yesus mengembalikan nyawa manusia Memberikan hidup yang kekal Itulah karyanya Karena dia Allah Kalau Tuhan-Tuhan palsu Alalah palsu Mana bisa membangkitkan orang mati? Mana bisa mengembalikan nyawa? Nggak bisa saudaraku Hanya Tuhan Yesus Kristus Karena apa? Karena dia Allah yang maha kuasa Dan tidak ada Allah selain daripada dia Sesuai dengan dalil Yesayang 44 ayat 6 Karena dialah yang awal dan akhir Haleluya Oke kita naikkan lagi Yang mau bertanya Bertanya saja ya Jangan menyimpulkan saudaraku ya Halo assalamualaikum Waalaikumsalam Ini saya mau bertanya ya Ya silahkan Kalau memang Yesus itu Tuhan Terus Nabi Adam siapa yang Yang menciptakannya? Apakah? Oke Dimit dulu ya cantik Makasih buat pertanyaannya Kalau Yesus itu Tuhan Iya Kalau Yesus itu Tuhan Siapa yang menciptakan Nabi Adam? Nah saya luruskan dulu Di dalam iman Kristen Adam bukan Nabi Karena Adam artinya manusia pertama Adam ini adalah manusia pertama Nah Yesus ini Tuhan Karena memang dia yang menciptakan Adam dan Hawa Kenapa? Bisa kami jelaskan Seperti apa Tuhan itu menciptakan Adam dan Hawa Karena memang Tuhan Yesus yang menciptakan Ya Adam dan Hawa itu diciptakan pada hari ke-6 Adam itu dibentuk dari debu tanah Ya di kejadian 2 ayat 7 Setelah dibentuk dengan sempurna Barulah Tuhan Yesus mengembuskan nafas kehidupan ke dalam hidungnya Maka dia menjadi manusia atau makhluk yang hidup Ya Sebab ada dalilnya gini Ya Di Yohanes 1 Ayat 3 Segala sesuatu dijadikan oleh dia Dan tanpa dia Tidak ada sesuatu pun yang telah jadi Dari segala yang telah dijadikan Artinya Tuhan Yesus lah Yang menciptakan segala sesuatu Tanpa Tuhan Yesus tidak ada sesuatu pun yang jadi Kemudian ya di Kolose 1 Ya Kolose 1 ayat 16 Dalilnya bahwa Tuhan Yesus lah pencipta Lagi dan bumi dan segala isinya ya Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu Yang ada di sorga dan yang ada di bumi Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan Baik singgah sana maupun kerajaan Baik pemerintah maupun penguasa Segala sesuatu diciptakan oleh dia Dan untuk dia Haleluya Jadi Tuhan Yesus lah yang menciptakan Adam dan Hawa Nah pasti ada orang yang bilang gini Karena ini gimana sih Dibadahnya lama kan belum ada Tuhan Yesus Iya namanya dalam kemanusiaannya memang belum ada Yesus Tetapi kan dia adalah Allah itu sendiri Karena dia sudah menyatakan namanya Maka kita katakanlah Tuhan Yesus Karena dia adalah Allah itu sendiri saudaraku Jadi Tuhan Yesus lah yang menciptakan Adam dan Hawa Gitu cantik Diva Jelas ya Diva ya Jadi Jadi gimana Begitu ya Iya Kamu tahu enggak Yang menulis kitab kejadian itu adalah Nabi Musa Yang ditulis pada Abad 1500 tahun sebelum Masehi Padahal waktu itu kan belum ada ilmu teknologi Belum ada sains Tapi Nabi Musa sudah bisa menuliskan loh Bagaimana Tuhan Allah Menciptakan langit dan bumi Dan si kelesinya termasuk Adam Kenapa? Karena Tuhan Yesus lah yang menciptakan Tuhan Yesus lah yang memberitahukan kepada Adam Seperti inilah dia menciptakan Adam dan Hawa Nah sangat jelas itu Lihat nanti dalilnya di Kejadian pasal 2 saudaraku ya Bagaimana Tuhan Yesus Membuat Adam tidur Lalu diambillah dari sisinya Adam Sehingga dibangunnya lah perempuan Makanya lembaga pertama yang didirikan Tuhan Yesus adalah Keluarga Dimana hanya boleh satu istri dan satu suami Karena Tuhan Yesus itu menciptakan satu Adam dan satu Hawa Tidak ada disiptakan lima Hawa atau sepuluh Makanya di dalam iman Kristen tidak boleh poligami Bahkan Tuhan Yesus datang ke dunia untuk meluruskan banyak hal Supaya tidak boleh poligami Gitu Karena apa? Itu ketetapan Allah yang telah dilakukan sejak semula Bahwa hanya boleh pernikahan monogami Makanya ada tertulis seperti ini ya Di kejadian 2 Saya bacakan ya Sebentar ya Lalu Adam berkata seperti ini Inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan Ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya Sehingga keduanya menjadi satu daging Nah makanya hanya boleh satu istri Makanya dikatakan satu daging Kalau istrinya banyak berapa daging itu Nah hanya boleh satu daging gitu Nah seperti itu Diva ya Mohon maaf ya saya tidak membicarakan agama lain disini Disini membicarakan tentang Alkitab Ini adalah iman Kristen Ya makasih Diva sudah bertanya Oke Tepuk tangan buat Diva yang cantik dan manis Terima kasih yang sudah tetap layar Yang sudah share juga ya Tuhan Yesus memberkati Ya selamat malam Depina Ya selamat malam Kak Bisa buka kamera Ini yang tadi ini belum cukup Itunya ya pengikutnya Belum cukup juga pengikutnya Oke silahkan suaraku pertanyaanmu Ya saya mau bertanya nih Kak Ya silahkan Bagaimana Yesus menciptakan langit dan bumi Kamu sudah menunggu tadi di bawah ya Karena kamu sudah mengirimkan permintaan Pada saat saya menjelaskan sama si Devi tadi ya Yang sebelumnya naik Disitu kan saya sudah menjelaskan Bagaimana Tuhan Yesus menciptakan langit dan bumi Masih bertanya itu lagi Tidak ada pertanyaan yang lain kah? Oh masih bisa ya Pertanyaan yang lain aja Oh boleh Itu kan Yesus baru lahir Apa namanya? Yesus itu kan Duluan Adam daripada Yesus Jadi bagaimana Yesus berkata Aku lebih dulu Sebelum Adam lahir Aku lebih dulu ada Itu bagaimana ceritanya itu Kak? Saudaraku Saudaraku kenapa kamu simpulkan bahwa duluan Adam Yang ada dibanding Tuhan Yesus Bahkan yang menciptakan Adam adalah Tuhan Yesus Kristus Tadi kan saya sudah jelaskan Yang menciptakan Adam dan Hawa itu Tuhan Yesus Kristus Bagaimana mungkin kamu mengatakan duluan Adam Daripada Tuhan Yesus Jangan dibalik-balik Jangan dibalik-balik saudaraku Iya tapi kan Bagaimana Ini kan bertanya Kak Tapi kan itu kan Yesus yang berkata Dimana Yesus yang berkata bahwa duluan Adam dibanding dia? Dimana ayatnya? Maksudnya Maksudnya bukan Yesus yang berkata duluan Adam daripada dia Tapi Bagaimana penjelasannya Bahwasannya kenapa itu dibilang tuh Adam kan udah manusia pertama Kakak bilang tadi kan Lalu kan Yesus tuh baru ini baru Gimana lah bilang itu Baru lahir lah kan Bisa dibilang kan Nah jadi bagaimana ceritanya itu Yesus tuh berkata Sebelum Adam lahir Aku sudah ada Jadi itu bagaimana penjelasannya Itu yang pertanyaannya Maksudnya sebelum Adam ada Aku sudah ada Bagaimana maksudnya ini? Itu kan Yesus yang berkata itu Kak Dimana Yesus berkata sebelum Maksudnya? Apa tadi? Gimana gimana? Kan Adam Adam itu kan Adam itu kan manusia pertama Kak Lalu kan itu ada yang bertanya lah itu Di tahap mana lah itu Orang kan Ditanyain sama dia itu Apalah Entah Yahudi ya Aku kurang tahu juga itu Jadi kan pertanyaannya Manusia Manusia pertama kan Abraham Lalu Yesus menjawab Sebelum Abraham lahir aku telah ada Jadi itu bagaimana penjelasannya itu Itu yang perlu aku tanya Abraham bukan manusia pertama Maksud aku itu Abraham manusia pertama Lalu Yesus bilang Sebelum Abraham lahir Aku telah ada Jadi itu Koronologisnya ceritanya Bagaimana itu menjelaskannya Kak? Oh yang di Yohanis 8 Nah begini Tuhan Yesus kan berkata seperti ini Kalau kamu tidak percaya Bahwa akulah dia Kamu akan mati dalam dosa-dosamu Nah kita baca nih di Yohanis 8 ini ya Pertama kan Tuhan Yesus menyatakan Akulah terang dunia Barang siapa mengikut aku Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan Melainkan ia mempunyai terang hidup Nah siapa terang dunia saudaraku Siapa cahaya Siapa yang anur itu ya Yang cahaya itu siapa Kan Allah itu sendiri Nah Tuhan semisal akan seperti itu Kemudian Tuhan masih lagi mengatakan Kamu berasal dari bawah Aku dari atas Kamu dari dunia ini Aku bukan dari dunia ini Karena itu aku berkata kepadamu Kalau kamu tidak percaya Bahwa akulah dia Kamu akan mati dalam dosamu Yang artinya Kalau kita tidak percaya Dia adalah Allah itu sendiri Yang datang dalam rupa manusia Kita akan mati dalam dosa-dosa kita Makanya Orang Yahudi berkata seperti ini Kau kerasukan setan Kata orang Yahudi seperti itu Karena dia mengaku Allah Nah Tuhan menyatakan Aku tidak kerasukan setan Terus orang Yahudi mengatakan seperti ini Adakah engkau lebih besar dari Bapak kami Abraham Yang telah mati Nabi-Nabi pun telah mati Dengan siapakah engkau samakan dirimu Makanya Tuhan menyatakan Jikalau aku memuliakan diriku sendiri Maka kemuliaanku itu tidak sedikit pun ada artinya Bapakulah yang memuliakan aku Tentang siapa kamu berkata Dia adalah Allah kami Padahal kamu tidak mengenal dia Tetapi aku mengenal dia Dan jika aku berkata Aku tidak mengenal dia Maka aku adalah pendusta Sama seperti kamu Tetapi aku mengenal dia Dan aku menuruti firmannya Abraham Bapamu bersuka cita Bahwa ia akan melihat hariku Dan ia telah melihatnya Dan ia bersuka cita Abraham Bapamu bersuka cita Melihat hariku Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya Umurmu belum sampai 50 tahun Dan engkau telah melihat Abraham Kata Yesus kepada mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya sebelum Abraham jadi Aku telah ada Lalu mereka mengambil batu Untuk melempar Yesus Tetapi Yesus menghilang Dan meninggalkan baik Allah Tuhan Yesus menyatakan seperti ini Sebelum Abraham ada Aku sudah ada Artinya dia adalah Allah itu sendiri Saudaraku Terima kasih Terima kasih penjelasannya Aku sudah ngerti Mohon maaf Agamamu Agamamu apa Kristen kita Oh ala Kristen Saya pikir kamu tadi Ya maksud aku itu Aku kasih pertanyaan itu Supaya yang lainnya Mendengarkan bagaimana penjelasannya Karena banyak juga yang Seperti pertanyaan gitu Ini namanya pertanyaan menguji ini Oke kalau kamu Kristen Saya datang dulu ya Karena ucapan itu adalah doa Katakan dengan sungguh-sungguh saudaraku Aku percaya Aku percaya Yesus Kristus adalah Tuhanku dan Allahku Yesus Kristus adalah Tuhanku dan Allahku Serta Juru Selamatku Serta Juru Selamatku Kucinta Tuhan Yesus selama-lamanya Kucinta Tuhan Yesus selama-lamanya Amin Amin Oke silahkan baca kitab Setiap hari Jangan lupa berdoa Tetap semangat Tetap setia mengikut Tuhan Yesus ya Makanya saudaraku Devis God bless you Tepuk tangan buat Devinas Yang cakep dan manis Terima kasih teman-teman Yang sudah bergabung Yang sudah tetap layar juga ya Thank you Jerry Assalamualaikum Ya salam Iskandar Milalah Silahkan buka kamera Lagi gelap disini Kak Aku gak mau ingin bertanya Kak Ya hidup pindah lampu itu Saya bukan ingin bertanya Kak Terus mengapain kesini Mau hanya mengucapkan selamat sama Kak Karena Kakak udah berhati dingin menghadapi semua yang naik Itu aja Kak Tetap semangat Terima kasih Oh ya makasih saudaraku Makasih Kamu Kristen ya Kristen Kak Tetap semangat mengikut Tuhan Yesus ya God bless you Tepuk tangan buat Iskandar Milalah yang cakep dan manis Thank you yang sudah tetap layar God bless you Selamat malam Minor Selamat malam Mbak Ya silahkan Bang Minor apa yang mau ditanya Iya saya ingin bertanya Kehikiran orang Kristen kan mengatakan bahwa Yesus itu mati Kemudian hidup lagi kembali Pertanyaan saya Jadi bagaimana dengan pendapat Yesus itu yang mengatakan Sama halnya Nabi Yunus yang hidup tiga hari tiga malam Di dalam perut ikan Begitupun juga saya Akan hidup di dalam perut bumi Selama tiga hari tiga malam Artinya disini Bahwa Yesus tidak mengalami kematian Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa Kejadian yang dia alami itu Sama dengan kejadian Nabi Yunus Yang hidup di dalam perut ikan Ya Pak yang ditelan di dalam perut ikan Terus keluar lagi dalam keadaan hidup begitu Aduh Tuhan Yesus Ampunilah dia Sebab dia tidak tahu apa yang dia simpulkan Dimana Tuhan Yesus mengatakan Sama seperti Nabi Yunus yang hidup Di dalam perut ikan Selama tiga hari tiga malam Demikian juga manusia akan hidup Di dalam perut bumi selama tiga hari tiga malam Dimana ayatnya yang mengatakan Seperti itu Ayo saudaraku Dimana ayatnya mengatakan Bahwa Yesus hidup Selama tiga hari tiga malam Di perut bumi Loh kenapa lifnya dijeda bang Pak google ini Saya nanti buat google ini Di suraman mati Oke Begini saudaraku Daripada kamu lihat google Jadi apa yang kamu simpulkan itu Salah Salah total Kenapa Tuhan Yesus tidak mengatakan Sama seperti Nabi Yunus Di dalam perut ikan tiga hari tiga malam hidup Aku pun hidup Gak ada Tapi seperti ini kata-katanya Ya tapi kan Ya tapi kan tadi kamu bilang hidup Mana ada Seperti itu Ini saya Ya matius 12 Seperti ini ayatnya ya Ayat 40 Sebab seperti Yunus tinggal Di dalam perut ikan tiga hari tiga malam Demikian juga anak manusia Akan tinggal di dalam rahim bumi Tiga hari tiga malam Nah memang betul Yunus itu tiga hari tiga malam Di dalam perut ikan Begitu pula dengan Tuhan Yesus Kristus Tiga hari tiga malam Mengalami kematian Dia bangkit pada yang ketiga Nah kamu mau mengatakan Terus persamaan nya dimana Terus persamaan nya dimana Persamaan nya Yunus itu mati Di dalam perut ikan Selama tiga hari tiga malam Tidak ada dalil yang mengatakan Di dalam petai pinjil Bahwa Nabi Yunus itu mati Di dalam perut ikan Siapa yang bilang Coba kalau ada Kalau ada gimana Kalau ada gimana Kalau tidak ada gimana juga Kalau misalnya tidak ada juga bagaimana Kita disini terbuka lah Pasti terbuka Pasti terbuka lah Kalau ada Kamu mau percaya kepada Tuhan Yesus Tapi kalau misalnya tidak ada Berarti anda juga terbuka percaya Tuhan Yesus Iya Oke Coba jelaskan Ingat ya Siapa yang cantilemen Siapa yang cantilemen nanti ya Iya Coba Apa yang mengatakan Coba sebutkan ayatnya Biar saya cari Oke Jadi teman-teman Ini saya kasih tau sama kalian ya Minit dulu bang Minit dulu Kalau lagi berbicara Saya dimit dulu Soalnya mantul-mantul suaranya Karena tadi abang itu keluar dari Ini Yunus itu Dia mati selama tiga hari tiga malam Di perut ikan saudaraku Dan inilah ayatnya ya Yunus 2 Ayat 1-2 Berdolah Yunus kepada Tuhan Allahnya Dari dalam perut ikan itu Katanya Dalam kesusahanku Aku berseru kepada Tuhan Dan ia menjawab aku Dari tengah-tengah dunia orang mati Aku berteriak Dan kau dengarkan suaraku Jadi Yunus ini berteriak Di dunia orang mati Karena dia sudah mati Rohnya yang berteriak Saudaraku ya Karena memang Ketika manusia mengalami kematian Roh Itu darahnya itu berteriak Karena apa? Ada roh dan jiwa Di dalam tubuh manusia Jadi hanya Tuhan yang bisa mendengarnya Nah makanya Setelah Yunus ini keluar dari perut ikan Makanya dia dipelagi Tapi ingat Ya Disini Yunus mengalami kematian Jadi begitu pula Tuhan Yesus Di dalam perut bumi Di dalam perut bumi Mengalami kematian Tiga hari tiga malam Jadi Yunus ini Berteriak dari dunia orang mati Artinya dia sudah mati Ya Dia tidak hidup Itu penjelasan Anda Itu penjelasan Anda itu Dunia mati itu disitu Maksudnya Dia akan mengalami kematian Tetapi tidak mengalami mati Aduh Minor Minor Dimana disini Dima katakan Aku dari tengah-tengah dunia orang mati Loh Dari tengah-tengah dunia orang mati Aku berteriak Mana ada disitu Aku akan berteriak Aku akan berteriak Dari dunia orang mati Sebelum dia mati Enggak seperti itu Ini disini Terus Itu maksud Anda Dunia mati Itu penjelasan Anda juga itu Yang mengatakan Dunia mati itu adalah Ada orang mati Dunia mati itu Karena Nabi Yunus Itu ada di dalam perut ikan Yang akan mengalami kematian Halo Dengar dulu baik-baik Aku berteriak ya Dengar disini Dari tengah-tengah dunia orang mati Aku berteriak Orang pintar dan cerdas Pasti bisa Menangkapkan Dari ini Bahwa dia ada di dalam dunia Orang mati Aku berteriak Dengar dulu mbak Di dalam dunia mati Aku berteriak Artinya dia tidak mati Kamu ini Gimana sih ngenyel Kamu sudah dapat ayatnya Sudah saya tunjukkan Kamu ngenyel Orang yang ada dalam dunia Orang mati Ya dia sudah mati Aduh Tuhan Yesus ampun Ini lah dia Sebab dia tidak tahu Apa yang dia berbuat Iya dia aja Gak berani on cam Iya kan Minor jalan nyerocos Iya dengarkan Betul ya Dalam kesusahanku Aku berseru kepada Tuhan Dan ia menjawab aku Dari tengah-tengah dunia Orang mati Aku berteriak Jadi Yunus ini sudah mati Saudaraku Tetapi roh dan jiwanya itu Berteriak kepada Tuhan Ya jelas Lagipula orang dalam perut ikan Selama tiga hari tiga malam Pastilah mengalami kematian Gimana kamu ini Bagaimana dia bisa bernafas disitu Tapi ingat Yunus dia mati Dan bangkit Tapi dia mati lagi Kalau Tuhan Yesus kan yang sulung Dia mati Namun bangkit Hidup kekal sampai selama-lamanya Gitu Jadi Tuduhan-tuduhan para polmikis itu Tidak benar ya Yunus itu mengalami kematian Saudaraku Kita naikkan lagi ya Yang mau bertanya Di tengah-tengah Berarti ya Sedang mengalami kematian Betul sekali Ya selamat malam Romy Ramdhani Ini gimana Saya mau apa ya Mau Ulas sedikit Itu Perkataan bahwa Yunus sudah mati itu Itu kan penafsiran anda Bukan dari Mohon maaf bang Abang akamanya apa Saya Islam Loh Anda Islam kok anda pula yang menafsir Ayat Alkitab Itu kan sudah jelas Tekstnya bang Dari tengah-tengah dunia Ada yang mengatakan Dia mati secara apa Secara ini Bang halo Bang Romy Ramdhani Dari tengah Dari tengah-tengah dunia Orang mati Aku berteriak Aduh Gimana sih ini Bang Abang sekolahnya Kamu ini cocok logi Masalahnya Dimana cocok logi Disitu Udah jelas-jelas Dari tengah-tengah dunia Orang mati Aku berteriak Tengah-tengah dunia Orang mati Itu apa Di akhirat Artinya dia sudah mati Dia sudah mati Kok gak bisa Kok kamu kulah Gak bisa ngomong Kayak gitu Oke bentar-bentar Sabar dulu Halo bentar dulu Bang Romy Romny Ramdhani Dengar dulu baik-baik Dengar ya Disini Anda bertanya Bukan mau menafisirkan Alkitab Dan jelas Orang anak SD pun Pasti paham ini Dari tengah dunia Orang mati Artinya dia ada Dalam kematian Contohnya gini Dari dalam rumah Aku berteriak Artinya aku ada Dalam rumah Gitu loh Dengar bukan Bukan gini Orang mati itu Dimana Dikuburkan Di tanah Kalau di perut ikan Apakah dia Di dunia orang mati Lu pakai Rasionalitas Kalau ngomong Gitu Artinya dia mati Aduh Tuhan Kurajaku Ini memang Gak pakai Aduh Menurut dia kan Orang yang mati Itu harus Dikubur Terus ada Orang yang mati Di laut itu Gimana Itu kan artinya Dia ada Di dalam kematian Gitu loh Bang Halo Please deh Ya silahkan Kak Maria Ini namanya Kenapa itu Kak Oke Bang Di sana Di teks aslinya Di teks aslinya Itu memang Dikatakan Di dunia Orang mati Itu bukan Di Seoul Sudah di Seoul Jadi Di sana Dikatakan Yunus Itu berbicara Saat penglihatannya Berada di Seoul Atau di dunia Orang mati Teks aslinya Dikatakan Sudah di Seoul Jiwanya Sudah berada di Seoul Dan ini Sesuai dengan Kisah Orang Yahudi Dimana dikatakan Bahwa Memang Yunus Mengalami Kematian Selama 3 hari Nah tidak ada Yang berbantahan Dengan itu Dan kalau kamu Buka pun Tekst aslinya Itu katanya Di Seoul Malah Jadi aneh Saat kamu Menyatakan Orang mati Harusnya langsung Dikubur Berarti kamu Tidak mengenal Namanya Mujizat Tuhan Gitu loh Jadi Kamu Membantah Ayat yang Sudah nyata Dan jelas Dikatakan Yunus Mati Dan bangkit Di dalam 3 hari Silahkan Romy Kalau kamu Bisa banta Tekst aslinya Yang menyatakan Bahwasannya Yunus itu Sudah mengalami Kematian Atau Sudah berada Jiwanya Sudah ada Di dalam Seoul Buka 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 Bang Romy Bang Romy Buka 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 Si 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 Gini Gini Gimana Tidak ada Satupun Ayat Di dalam Alkitab Yang mengatakan Yunus itu Mati Ya Sementara Yang dari bawah Tadi Siapa ini Si Teritung Yang mengatakan Itu cuma Penglihatan Penglihatan Bukan berarti Dia udah mati Nah ini Tadi udah Saya bilang Bahwa Tolong Gak sebawahi Perkataan Anda Dia itu Mendapat Penglihatan Bukan Mengalami Kematian Ini kan Dua hal Yang berbeda Oke Silahkan Kak Meriah Memang gak ada Dikatakan Penglihatan Bang Kalau abang Membaca Dari sejarah Judaism Sejarah Judaism Mengakui Yunus itu Sudah mati Jangan Jangan bolak-balik Sejarah Judaism Itu sudah Dinyatakan mati Jangan bolak-balik Kamu tadi bilang Itu adalah Penglihatan Semua Yang ada Di sini Itu Menjadi Saksi Perkataan Kamu Yang mendapatkan Penglihatan Di dunia Orang mati Saya gak bilang Waduh Inilah yang susah Ini dengar ya Saya baca ini ya Di dalam Talmud Dengar dulu Romy Dengar dulu Romy Dengar dulu ya Saya bacakan Ini adalah tulisan Seorang rabi Di dalam Erofin 19A Tulisan William Davidson Talmud Di laut Ada pintu Masuk ke dua Gehenna Seperti yang ditulis Tentang Yunus Di dalam perut ikan Dari perut dunia bawah Seol Aku berteriak Dan engkau mendengar Suaraku Dan ada pintu masuk Ketiga ke Gehenna Di Jerusalem Seperti ada tertulis Firman Elohim Yang apinya ada di Sion Dan tungkunya ada di Jerusalem Dan itu diajarkan Di sekolah rabi Ismail Api siapa Di Sion Ini adalah Gehenna Dan tungku siapa Di Jerusalem Ini adalah pintu masuk Ke Gehenna Jadi kalau kamu bilang Dia bukan mati Dia sudah mati Bahkan seorang rabi Pun mengatakan Di dalam Talmudnya Dia sudah mati Dia sudah masuk Gehenna Udah 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 kamu ngomong Silahkan kamu banta Pakai data Bukan masalah Banta pakai data Saya ngambil data Dari kamu sendiri Kamu pakainya Dua versi Sementara Saya gak pakai dua versi Dengar-dengar dulu Ketika saya patahkan Data kamu yang pertama Kamu loncatnya Ke data yang kedua Kita aja belum tuntas Masalah data yang pertama Kamu loncat lagi Kamu kan bilang Orang mati Itu rohnya Bukan berarti dia mati Emang ada orang mati Itu rohnya mati Saya tanya dulu Sama kamu Kita bicarakan Berdasarkan Bang Romy Bang Romy Bang Romy Paham gak disitu Di tengah-tengah dunia Orang mati Artinya dia sudah Sudah mengalami kematian Tapi roh dan jiwanya Masih bisa berteriak Dari seol Seol itu dunia orang mati Paham gak sih Aduh sekolah gak sih Bang Mohon maaf Bang Disini kamu bukan Menyimpulkan iman Kristen Yang jelas Yunus itu Mati Di dalam perut ikan Selama tiga tiga malam Dan sudah jelas Ayatnya disitu Ya Terima kasih Kamu bilang Kamu pula yang menafsiri kita Sudah jelas dari situ Dari dunia orang mati Dari seol Dia berteriak Artinya dia sudah mengalami Kematian Masih lagi kamu bilang Itu masih hidup Emang kamu bisa Eh orangnya Makasih Bang Henry Makasih Alessander Tuhan harus memberkati Coba bayangin teman Mana ada orang bisa Berteriak dari dunia orang mati Artinya kamu sudah mengalami kematian Gak ada yang bisa dengar suaramu Selain Tuhan itu sendiri Ya Hanya Tuhan lah yang bisa mendengar suaramu Jeritan hatimu Jeritan jiwamu itu Hanya Tuhan Aduh parah ini orang Orangnya sudah jelas Dari dunia orang mati Dari seol Dia berteriak Artinya dia ada di dalam kematian Paham gak sih Aduh Mohon ya Mohon Gini masalahnya Kak Mekana Seolah-olah orang mati itu Rohnya ikutan mati Ini kan konyol Padahal Dikatakan mati itu adalah Keterpisahan tubuh dengan roh Yang artinya rohnya itu Punya Punya kesadaran sendiri Gitu loh Iya betul Ini sekolah dimana sih Siap bang ini Please deh Tapi gak apa-apa ya Bang Romy Kami mengasihimu Yang jelas Yunus itu mati Selama tiga hari Tiga malam Di dalam perut ikan Begitu pula Tuhan Yesus Kristus Dia mati Dalam kemanusiaannya Tubuhnya mati Selama tiga hari Tiga malam Tapi dia bangkit Pada hari yang ketiga Nah bedanya Kalau Yunus itu Dia mati lagi Setelah Dia Setelah sampai usianya Kalau Tuhan Yesus Dia mati dan bangkit Hidup kekal Abadi sampai selama-lamanya Jadi makanya Dikatakan Yesus itu Yang sulung Yang bangkit dari kematian Artinya dia bangkit Tidak pernah mati lagi Karena dia hidup kekal Abadi selama-lamanya Karena dia ala yang maha kuasa Gitu Kalau Tuhan Yesus Tidak mati Rugilah kita Kita selamanya Ada dalam kerajaan maut Krisisat di dunia kematian Kekal bersama dengan dosa kita Tetapi karena Tuhan Yesus Setelah mematahkan kematian Dia bangkit Makanya kita juga Ikut bangkit Bagi yang percaya sama dia Selamat malam Rifqi Jadi jangan mau lagi ya Di Tipu-tipu sama Polmikus Ada yang saya tahu itu Polmikus terkenal Yang mengatakan Disitu tidak mati Siapa bilang Makanya bacal kitab Selamat malam Rifqi Halo Rifqi Halo Silahkan Sudaraku Rifqi Ada yang mau ditanya Itu Itu Ada Yesus adalah Allah Yesus adalah Allah Iya jelas Betul Mau lah Jangan Gak gitu lah Itu Itu merecehkan agama Dari mana Saya merecehkan Ada berbagai Seperti itu Seperti orang muslim Kiranya Oke Saya mau tanya sama kamu Kamu tahu gak Kata Allah muncul Di abad keberapa Gak tahu Gak tahu Gak tahu Loh kalau gak tahu Kenapa kamu menuduh saya Mencelah agama lain Gak tahu ya Aduh Turun sendiri dia Kalau mau Menuduh orang itu Paling tidak Belajar dulu Sejarah Kata Allah itu Muncul di abad keberapa Dan siapa pertama sekali Menggunakan kata Allah Kristen Saudaraku ya Jadi kita itu Gak ngikut-ngikut Agama lain Karena memang Sebelum Ya agamamu muncul Kristen sudah terlebih dahulu Menggunakan kata Allah Kepada Tuhan Yesus Dimana kalau orang Arab Menyebut Yesual Masya itu ya Yesual Masya Allahu Akbar Yesus Kristus Allah Maha Besar Haleluya Makasih Pak Henry Thank you Thank you God bless you Wow Sama ini Siapa Makasih Alexander Makasih Lily Sorry ya Kalau gak sempat sebut Namanya ya Tuhan Yesus memberkati Selamat malam Susi Malam Susi Ya silahkan Susi Ada yang bertanya Ini kepanjang Saya cari handset dulu ya Iya silahkan Jangan lama-lama cantik Karena dibawa banyak yang menunggu Om Oke Salam Ya salam Ini Ininya apa ya Temanya ya Kalau bisa Saya mau tahu Di sini Di sini Memberitakan Injil Edukasi Alkitab Serta memuji Memuliakan Memasyurkan Meninggikan Tuhan Yesus Kristus Karena hanya Nama dia sajalah yang kita tinggikan Dan siapapun boleh bertanya Mane Alkitab Gitu Saya katolik ya Mungkin Perbedaannya ya Sama aja sih ya Atau apa Kristiani Apa ya Karena tadi perdebatan yang silom Tadi Sama ini Ya mungkin Itu Dia Alkitabnya Sama Al-Qurannya Berbeda Jadi Kakak Susi Mohon maaf Langsung Terupin aja Yang mau ditanya apa Kakak Soalnya yang di bawah Antri banyak Oh Yang saya mau tanya Akan Kak Oke Baik Makasih Kak Susi Tetap semangat Mengikut Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati ya Tepuk tangan buat Kak Susi Yang cantik dan manis Oke kita naikkan lagi Yang bertanya ya Terima kasih Yang sudah tetap layar God bless you Selamat malam Mbak Red Mega Lanang Siap Kak Meika Saya satu bulan menunggu live Enggak dinaikin terus Wah Assalamualaikum Mohon maaf Mohon maaf Saudaraku baru kali ini Dinaikin ya Waalaikumsalam Gimana ini open camera Biasanya dimarai Kalau enggak open Iya buka kamera bang Bentar ya Ya mohon maaf Kak Berhentangan Iya Kak Meika Mohon maaf Saya muslim Tapi saya mau menanyakan Bab tentang kekristenan Bahwasannya apa ya Saya juga ingin Mempelajari Artinya semuanya Kalau keyakinan Saya simpan Di dalam diri saya sendiri Secara pribadi Tolong belas Mengenai Lukas 4 4 Titik 28 Lukas berapa 4 Titik 8 Sorry Sorry 8 Titik 4 Gimana sih Ayat berapa bang Pakai ayat aja Enggak usah pakai titik Titik Jadi Pusing kita mendengarnya Bang Lukas 4 Ayat berapa Live-nya dijadah itu bang Enggak kedengaran Suaranya bang Oh itu Lukas 4 Ayat 8 Kayaknya Kak Oh Iya Halo bang Iya bang Enggak usah keluar ya Lukas 4 Ayat 8 Gitu Maksudnya ya Lukas 4 Ayat 8 Ya Yang dimana bunyi seperti ini Tetapi Yesus berkata kepadanya Ada tertulis Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu Dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti Gitu ya Betul Nah yang mau ditanya apa bang Mengenai Biasanya kan Kalau di Al-Quran kan disitu Tafsirnya itu seperti apa Artian dari makna tersebut Gitu Itu saja sih yang mau saya tanyakan Biasanya kalau di Ya enggak mungkin saya membandingkan Bagaimana caranya Penjelasan dari arti Surat tersebut Seperti itu Mbak Mika Oke Disini memang judul perikopnya ya Adalah pencobaan di Bandang Gurun Jadi iblis disini mencobai Tuhan Yesus Makanya Tuhan harus menyatakan Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu Kemudian juga di Ayat 12 Ya jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu Nah siapa itu yang dicobai Ya Tuhan Yesus Dia anak Allah itu Makanya ketika Tuhan Yesus Ya Tidak bisa dicobai oleh iblis Apa yang terjadi Kalau kita baca di Matius 4 Ayat 11 Ya Ini Matius 4 Ayat 11 Lalu iblis meninggalkan dia Dan lihatlah Malekat-malekat datang Melayani Tuhan Yesus Kristus Karena memang malekat ini Diciptakan oleh Tuhan Yesus Untuk melayani Tuhan Yesus itu Jadi yang dicobai disitu adalah Tuhan Yesus Makanya Tuhan menyatakan Jangan kau mencobai Tuhan Allahmu Kamu harus menyembah kepada Tuhan Allahmu Sama seperti begini analoginya Kamu kan seorang guru Terus anak muridmu mencobai engkau Terus kamu bilang Kamu jangan mencobai gurumu Kamu harus berbakti kepada gurumu Begitu bang Paham ya Kan yang dicobai disitu kan Tuhan Yesus Dia Allah Makanya Tuhan Yesus menyatakan Kamu harus mencobai menyembah kepada Tuhan Allahmu Kamu jangan mencobai Tuhan Allahmu Karena yang dicobai disitu adalah Tuhan Yesus Kurang lagi analoginya Oke Saya kira dia sudah paham ya Analoginya seperti ini Contohnya Kamu seorang guru Terus kamu dicobai oleh muridmu Terus kamu bilang sama anak muridmu Kamu harus berbakti sama gurumu Jangan mencobai gurumu Karena kamu gurunya Dicobai oleh muridmu Gitu maksudnya Ya Karena Yesus itu adalah Allah Karena Yesus lah yang menciptakan malaikat Tapi Sayangnya malaikat yang diciptakan itu Ada yang Memerontak Ada yang Melawan Bandel gitu ya Makanya disebut iblis Sehingga Tuhan Yesus mencobai Seperti itu Kamu jangan mencobai Tuhan Allahmu Gitu ya Oke Kita naikin lagi yang bertanya ya Ya selamat malam Randy Tulak Ya shalom Shalom kakak Mikana Dan ibu Maria Shalom Ya silahkan saudaraku Ada yang mau ditanya Aku mau bertanya Tentang ini loh Kejadian 22 Ayat 11 Kejadian Itu kan Kejadian 22 Ayat 11 Iya Itu kan dikatakan Saat Abraham Akan Mengorbankan Ishak ya Tetapi berserulah Malaikat Tuhan Dari langit Kepadanya Abraham Abraham Saudnya Ya Tuhan Yang Mau Kenapa Tulisan Malaikatnya itu Ruf besar ya kak Terus Yang dijawab oleh Abraham ini Ya Tuhan Seperti itu kak Oh siapa disini Malaikat Tuhan itu Gitu ya Apakah Tuhan Bermanifestasi Dalam Bentuk Malaikat Atau apa Gak tau Soalnya kan Di dalam Yohanes 8 Ayat 56 Abraham Bapamu Bersuka cita Bahwa ia akan Melihat Hariku Dan ia telah Melihatnya Dan ia bersuka cita Apakah Dua ayat ini Saling Konek gitu Atau Gimana Kakak jelasin aja dulu Silahkan Kak Maria Mana tadi Pertanyaannya Bang Kan di Kejadian Dua-dua Ayat Sebelas itu Tetapi Berserulah Malaikat Tuhan Dari langit Kepadanya Abraham Abraham Sahutnya Ya Tuhan Nah yang mau ditanya disini Malaikat Tuhan Ini Malaikat Tuhan Ini siapa Gitu Pertanyaannya Kak Maria Karena disitu Malaikat Tuhan Itu huruf besar Dia disitu Tulisannya Malakasem Bang Manifestasi Elohim Ya artinya Dia adalah Allah itu sendiri Randi Tulak Gitu Oh iya Berarti Pengenapannya Yang Yohanes 8 5 6 Itu ya Enggak juga Sepertinya Kan Tuhan Yesus Prainkarnasi Sering berbicara Kepada Abraham Seperti Di bawah Pohon Tarbantir Kan Iya Di bawah Pohon Tarbantir Tuhan juga hadir Kan disana Lalu Waktu mengeluarkan Bangsa Israel Dari Tanah Mesir Juga Tuhan Datang dalam 10 rupa Disana Kalau gak salah saya Jadi Tuhan memiliki Dia bisa mengambil Rupa Banyak Dalam satu waktu Yang sama Itulah yang dikatakan Tuhan kita itu Maha Hadir Maha Besar Itu Maha Mulia Jadi Kalaupun Dia datang dalam Rupa apa saja Dia bisa Nah waktu Yesua Baptis pun Kita bisa melihat Ada Yesua disana Kita bisa melihat Ruah Kakodes disana Kita bisa melihat Dia Bapak yang di surga Yang berfirman Dan kita bisa Kita bisa tahu Ada Sekina Elohim Di dalam Bet Elohim Jadi Kita gak usah Ragu Gitu loh Siapa yang berfirman Siapa yang berbicara Karena Elohim kita Tuhan kita itu Adalah Tuhan yang Maha Besar Maha Hadir Dan Maha Ada Gitu Bang Ya oke Bentar ya Mika Ya oke Saya rasa itu sudah cukup ya Randi Tula Kamu seorang Kristen Sudah bacal kita Belum kejadian Sampai Wahyu Sudah kak Semoga lagi Pendalaman lagi Oke baik Bagus Lanjutkan ya Bacal kita setiap hari Tetap setiap Minggu Tuhan Ya saudaraku ya Terima kasih God bless you Tepu tangan Buat Randi Tula Yang cakep dan manis Apa tadi Kak Mar bilang Enggak tadi suamiku Mau nambahin dikit Enggak jadi Iya ya Selamat malam Abi Nabilah Ya halo Selamat malam Bunda cantik Ya bisa buka kamera Bang Lagi ini nih Soalnya nih Lagi di jalan nih Lihat nih ya Bentar Oh gitu Sekar ya Sekar ya Nih 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 Iya kan Enggak di jalan itu Iya Iya Ya silahkan Bang Pertanyaannya apa Gini Maaf ya Agak sedikit Ini pertanyaannya Tolong dibacain Galatia 13 Bu Galatia 13 Ayat berapa Enggak Iya 13 itu Tunggu Galatia 13 Ada enggak sih Ini enggak ada Galatia 13 Kayaknya enggak ada Galatia 3 kali Galatia 3 Galatia 13 Itu galatia 3 13 kali Iya Iya Kristus telah Menebus kita Dari kutuk Hukum Taurat Ya saya baca ya Kristus telah Menebus kita Dari kutuk Hukum Taurat Dengan jalan Menjadi kutuk Karena kita Sebab ada tertulis Terkutuklah Orang yang digantung Pada kayu salib Apa yang mau ditanya Iya Gimana itu bu Ya gimana apanya Apa yang mau ditanya Gimana Minta penjelasannya Oke silahkan kamar Bisa dijawab Biar aku buka Mau mandi Ini gini Bang Abi Galatia 13 ini Berbicara tentang kita Kita Manusia berdosa Kita ini kan Manusia berdosa Semua nih Iya kan Iya Manusia berdosa itu Hukumannya itu Harusnya mati Bang Abi Kita harus mati Semua orang berdosa Iya tunggu dulu Bang Abi Dengar dulu Bang Abi Dengar dulu ya Jangan dipotong dulu ya Dengar dulu Semua orang berdosa Itu harusnya mati Nah Tapi Dosa kita Ini sudah ditebus oleh Yesus Yesus menggantikan kita Yang berdosa ini Yang harusnya mati Oleh kutuk dosa Kita harusnya mati di salib Tapi tidak Karena apa Karena besarnya Begitu besarnya Kasih Kristus Karena begitu besarnya Kasih Elohim Karena begitu besarnya Kasih Allah Akan diri kita Sehingga Dia menggantikan kita Dan menembus kita Di kayu salib Dia menghisap Dia mengambil Dosa kita Dan menggantikannya Dengan dia Inilah buktinya Bahwa Tuhan Begitu cinta Begitu mengasihi kita Lebih daripada dirinya sendiri Dia rela berkorban Demi kita Gitu Bang Abi Jadi bukan Yesus Bukan harusnya Seharusnya bukan Yesua Yang ada di salib itu Tapi Kamu Dan saya Dan kita semua Yang harusnya ada di dalam Di atas kayu salib itu Tapi dia menggantikan kita Untuk menebus kita Gitu Bang Abi Ya seperti itu ya Boleh tanya satu lagi Boleh Satu aja Oh yaudah silahkan Ya silahkan Ya Ini pertanyaan yang kedua Cuma kan Aku ini Bentar lah juga turun Pertanyaan yang kedua Ini seperti gini Berdosa Makan buah Pengetahuan Berdosa kah Gitu terus Sama membunuh Yesus di pohon salib Dosa mana itu Kan jadi dosa itu tuh Dosa turunan kan Sama-sama dosa Sama-sama dosa Terus itunya gimana Yang membunuhnya para Romawi Berdosa gak itu Berdosa Berdosa Ya gimana Kak Maria Silahkan Ya udah segitu aja Terima kasih Udah dinaikin ya Mungkin suatu saat Naik lagi Makasih mbak ya Makasih saudara ku God bless you Waalaikumsalam Ya tepuk tangan buat Abi Nabila yang cakep dan manis Selamat malam Selamat malam Bapak pendeta Apolo Selamat malam juga Kami khana Selamat malam Terhitung Maha kudus Baik kita naikin lagi Yang mau bertanya ya Ya selamat malam Umbu Awang Ya selamat malam Silahkan saudara ku ada yang beri tanya Mika aku turun dulu Bumpar ya Kak Buka Oh iya oke Oh yang ini Kak Yang kemarin ini Kan belum Oh belum sempat dijawab Yang Ulangan M14 ayat 8 Ulangan 14 Tunggu Ulangan M14 Ayat 8 Juga babi hutan Juga babi hutan Karena memang berkuku belah Tetapi tidak memamah biak Haram itu bagimu Daging binatang-binatang itu Janganlah kamu makan Dan janganlah kamu terkena bangkainya Apa yang kamu tanya Oh Ini kan Umbu Awang bisa on cam Umbu Ayang bisa on cam gak Bisa di kamar Kak Bisa di kamar Oh gitu Ya silahkan Pertanyaan mau apa Sebentar Oh bang Ini kan kita Ada larangan untuk Memakan babi Tapi Kok banyak yang Yang makan gitu Ya silahkan dijawab Gimana Silahkan Bapak pendeta Oh Akhirnya Saya Jadinya yang Jauh Selamat malam Selamat malam Bumbu Awang Ya malam Pak Pendeta Baik Boleh Tanya Mohon maaf ini Bukan membeda-bedakan Tapi Apakah Bumbu Awang Krisen Atau Gimana Oh saya Kristian Saya Ketuli Oh ya Baik Puji Tuhan Haleluya Katakan dulu Puji Tuhan Haleluya Puji Tuhan Haleluya Nah Jadi Kita Melihat Jangan Cuma Melihat Di Ulangan Tadi Ikuti Juga Dibilangan Ya Di Imamat 11 Disitu Saya Hitung Itu Kurang Lebih Ada 26 Jenis Binatang Atau Hewan Yang Tidak Boleh Dimakan Karena Semuanya Itu Haram Ya Apa Saja Yang Haram Disana Yang Pertama Yang Babi Hutat Dan Babi Itu Nomor Nomor Terakhir Malah Justru Itu Nyangkut Dia Nomor Terakhir Jadi Yang Pertama Itu Yang Haram Itu Adalah Unta Itu Haram Tidak Boleh Dimakan Itu Alkitab Yang Menjelaskan Itu Unta Itu Tidak Boleh Dimakan Kepiting Tidak Boleh Dimakan Belut Tidak Boleh Dimakan Apa Lagi Burung Elang Segala Jenisnya Kurang Lebih Ada Lima Jenis Burung Elang Tidak Boleh Dimakan Kelelawar Tidak Boleh Dimakan Semuanya Tidak Boleh Dimakan Tapi Semua Yang Di Ulangan Tadi Maupun Yang Di Imam Tadi Justru Dimakan Nah Pertama Tama Kitab Itu Diberikan Kepada Bani Israel Awalnya Nah Setelah Tuhan Yesus Datang Kedalam Dunia Tuhan Yesus Yang Kita Sembah Itu Mengubah Semuanya Itu Metahirkan Semuanya Itu Dan Kapan Kita Tahu Bahwa Semuanya Itu Tahir Ketika Tuhan Yesus Menyuruh Petrus Makan Lalu Kemudian Petrus bilang Tuhan Aku Belum Pernah Makan 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 Yang Haram Aku Belum Pernah Makan Hewan Hewan Yang Haram Lalu Tuhan Yesus Memperlihkan Kepadanya Suatu Kain Turun Dari Langit Dan Tuhan Yesus Bilang Silahkan Baca Petrus Setelah Dibaca Semuanya Maka Langsung Tuhan Yesus Katakan Semua Yang Telah Ditahirkan Oleh Tuhan Semua Yang Ditahirkan Dan Diciptakan Oleh Tuhan Tidak Haram Bagimu Oke Itu Dulu Nah Tetapi Ketika Dimakan Itu Haram Tidak Jadi Haram Kapan Jadi Haram Makan Tersebut Misalnya Kita Potong Ayam Bisa Enggak Haram Bisa Potong Apa Namanya Yang Bisa Dimakan Ikan Bisa Haram Bisa Haram Potong Apalagi Sapi Potong Apa Namanya Domba Misalnya Kemudian Kita Masak Bisa Jadi Haram Bisa Kapan Dia Jadi Haram Kira-kira Menurut Bumbu Awang Bumbu Awang Bumbu Awang Bumbu Awang Kapan Dia Jadi Haram Semua Yang Yang Tadi Tahir Itu Bisa Haram Bisa Mencerna Ya Apa Yang Saya Masukkan Ya 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 Saya Saya Ya Jadi Kira-kira Menurut Bumbu Awang Kapan dia jadi haram Yang babi hutan itu Enggak semua Babi hutan pun haram Unta pun haram Babi pun haram Nah semua sudah ditahirkan oleh Tuhan Yesus Tapi pertanyaan saya adalah Semua hewan yang haram itu tadi Sudah ditahirkan Lalu ketika kita makan makanan Yang sudah tahir Yang sudah kudus Sudah dikuduskan oleh Tuhan Bisa jadi haram gak? Bisa Kira-kira kapan? Misalnya ayam Ayam kan tidak dibilang haram kan Kita potong ayam Lalu kita makan Bisa haram gak? Bisa Pertanyaannya kapan Ayam itu bisa haram Halo Bilang-bilang aja gak tau Lama kali menjawabnya Ya kalau memang gak tau gak apa-apa Belum-belum paham Jadi Karena gak dijawab Saya jawab Karena itu makanan-makanan itu bisa haram Apabila kita pertama Tidak berdoa Pada waktu kita makan Yang kedua Kita tidak mengucap syukur atas Apa namanya Hewan yang kita makan itu Yang ketiga Menjadi haram apabila kita makan Tapi kita gak peduli dengan fakir miskin Kita gak peduli dengan orang-orang yang membutuhkan Yang lapar Tidak peduli dengan hamba-hamba Tuhan yang membutuhkan makanan Minuman Itu semua yang kita makan itu jadi haram Sekalipun itu tahir Nah lalu Yang ketiga Kenapa Semua masalah makanan ini tadi tidak menjadi persoalan bagi orang Kristen Karena di dalam kitab Roma Dijelaskan Bahwa Masalah kerajaan sorga itu Masuk sorga itu Bukan soal makanan minuman Tapi soalnya Damai sejahtera oleh pipi naruh kudus Tertulis di dalam Roma 14 Oke Oke Itu kira-kira Itu saja dulu ya Om Buang Kemarin sudah ditanya Kita ajak lagi itu Kamu memang mencinta waktu kamu ini Om Buang Kamu udah Kamu udah bacal kita belum kejenisbewah yuk Belum Makanya baca Nah baca ya Kamu jangan lengkap baca Jangan malas Kamu cinta Tuhan Yesus gak Cinta Kalau cinta mana buktinya Udah kamu bacal kita belum Itu najita namanya itu Kalau cinta itu buktikan Baca Alkitab Menjadilah pelaku firman Itu buktinya bahwa kau cintaku pada Tuhan Yesus Karena Tuhan Yesus berfirman Yohanes 14 ayat 15 Kalau engkau mengasih aku Kamu pasti menuruti segala perintahku Padahal Tuhan Yesus memberitakan kita Untuk berenungkan firmannya siang dan malam Nah bagaimana kamu bisa merenungkan firman Tuhan siang dan malam Kamu gak pernah baca Jadi harus dibaca saudaraku ya Wajib itu Gak boleh gak dibaca Oke umbawang saudaraku itu dulu ya Tuhan Yesus berkati ya Terus memberkatimu Beri ke tepuk tangan Ya tepuk tangan buat umbawang Cakep dan manis Haleluya Kita ini kan lagi yang mau bertanya ya Oh ada yang mengatakan Oh begitu ya User 9683002490508 Oh apakah dia baru memahami Apa penjelasan kita tadi Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Sangsik Selamat malam Ya malam Ya silahkan saudaraku Ada yang mau ditanya Boleh aku mau Boleh aku mau Boleh aku Oke bentar Irma Halo Irma Halo Irma Halo Irma Halo Halo Irma Kok mendengung ya Mendengung suaranya Halo Sorry ya Irma Tanjung Nanti kirim permintaan lagi Soalnya mendengung Mendengung sekali Berisik Nanti kirim permintaan Kalau suaranya sudah bagus Oke silahkan Sangsik Oke Saya cuma mau nanya Benar gak sih Kalau orang yang baru lahir Dalam Kristen itu disebut Masih berdosa Kalau belum diapain itu ya Lupa sih Belum diapain itu Namanya Masihnya dia Gadi apa nih mana Ya kita gak bisa Tembak-tembak Kalau orang masuk Islam kan Mu'alaf itu Apa ya Lupa namanya itu Sebenarnya lupa bang Kalau orang masuk Kristen itu Diapain itu Enggak diapain Gak lupa Serius nih Lupa Apa itu namanya Diapain Cangsik Buka kamera Cangsik Bisa buka kamera Bisa-bisa Bisa-bisa Coba buka Buka kamera Buka kamera Cangsik Silahkan dibuka kameranya Supaya Jangan diapa-apain Ada-ada Diapain Oke Cakap dan manis Enggak diapa-apain Saudara Cangsik Pertanyaan saya itu Maksudnya itu Masih Pembawa Dosan Dosan Nabi Adam Bener gak Seperti itu Baik Kan Saudara Bertanya Asapmu Disingkirkan dulu Asapmu Disingkirkan dulu Saudaraku nanti Karena Ini Tanya kami Tidak boleh merokok Ya Mohon maaf Oke Ya Mohon maaf Ya silahkan Pos Baru lahir Ya Belum dibaptis Katanya masih Membawa dosa Yang dibilang Dosa warisanya Sebelum Dijau Nanti sama Kami Karena yang Cati dan Jelek Jual Saya mau tanya dulu Siapa yang Mengajarkan Saudara Mengenai itu Bayi Sebelum Dibaptis Berdosa Siapa yang Mengajari Coba Pengen Tahu Dulu Ya Atau Siapa yang Menceritakan Aku Nyimak Dari Rumrum Kristen Lainnya Kalau Enggak Ya Udah Enggak Berarti Ya Oke Baik Baik Ngerti Ngerti Jadi Tidak Semua Rumrum Kristen Itu Mengajarkan Kebenaran Juga Silahkan Kami Kana Jadi gini Saudaraku Bahwa Semua manusia Sudah Berdosa Kehilangan Kemuliaan Roma 3 Ayat 23 Ya Roma 3 Ayat 23 Karena Semua Orang Telah Berbuat Dosa Dan Telah Kehilangan Kemuliaan Allah Nah Kenapa Bayi Juga Yang Baru Lahir Dia Sudah Kena Dosa Waris Kamu Harus Tahu Dosa Waris Itu Apa Dosa Waris Itu Ini Roma 5 Ayat 12 Sebab Itu Sama Seperti Dosa Telah Masuk Mohon Maaf Bapak Pendeta Mungkin Dibute Dulu Baru Nanti Kalau Menjawab Bisa Dibuka Oke Terima Kasih Sebab Itu Sama Seperti Dosa Telah Masuk Kedalam Dunia Oleh Satu Orang Dan Oleh Dosa Itu Juga Maut Demikianlah Maut Itu Telah Mencalar Kepada Semua Orang Karena Semua Orang Telah Berbuat Dosa Jadi Dosa Waris Itu Adalah Maut Itulah Kenapa Manusia Mengalami Kematian Kan Ada Yang Bilang Nih Bayi Yang Baru Lahir Masa Sudah Ada Dosa Waris Lah Kenapa Bayi Bisa Mati Karena Dia Sudah Mendapatkan Dosa Waris Dari Adam Dan Dosa Waris Itu Adalah Maut Kematian Makanya Semua Orang Mati Bayi Pun Bayi Jadi Yang Yang Katakan Masa Dia Kena Berdosa Justru Karena Dia Mati Makanya Dia Kena Dosa Waris Kalau Dia Hidup Terus Kalau Ada Manusia Hidup Terus Hidup Kekal Tidak Mati Mati Itu Berarti Dia Tidak Kena Dosa Waris Berarti Dia Manusia 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 Pertama Jadi Adam Itu Bukan Nabi Oke Itu Dalam Agama Kristen Tapi Dalam Agama Islam Adam Itu Nabi Yang Membawa Islam Saya Tidak Tau Itu Saudaraku Disini Edukasi Alkitab Jadi Alkitab Menuliskan Bahwa Adam Itu Bukan Nabi Dia Manusia Pertama Karena Nabi Itu Tugasnya Diberikan Untuk Membawa Pesan Kepada Umat Menyampaikan Pesan Tuhan Bahwa Mesias Akan Datang Itulah Nabi Pelihat Nah Sementara Adam Tidak Bernubuat Tidak Menyampaikan Pesan Kepada Umat Dia Manusia Pertama Jadi Adam Inilah Yang Mewariskan Dosa Kepada Keturunannya Adam Dan Hawa Sudah Mati Makanya Keturunannya Mengalami Kematian Itulah Dosa Waris Karena Adam Telah Melanggar Hukum Dan Sudah Berbuat Dosa Gitu Maksudnya Oke Yang Ngasih Adam Dosa Itu Siapa Yang Memberi Azad Terhadap Adam Dan Ngasih Dosa Terhadap Adam Itu Siapa Silahkan Bapak Pendeta Follow Mau menjawab Boleh Terima Kasih Saudara Kita Pertama Pertanyaannya Kan ada Dua Jadi Setelah Selesai Kami jawab Dua pertanyaan Saudara Tidak Dijikan Lagi Untuk Bertanya Selanjutnya Oke Baik Terima 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 Baca Dulu Mas Semur 51 Mas Semur 51 Ayat 7 Sesungguhnya Dalam Kesalahan Aku Diperanakan Dalam Dosa Aku Dikandung Ibuku Itu Bayi Itu Itu Pengakuan Nah Dosa Warisan Sering Kami Katakan Dosa Asal Dari Adam Dan Hawa Itu Diturunkan Kepada Seluruh Umat Manusia Yang Merasa Dirinya Kecuali Yang Tidak Merasa Berasa Dari Adam Ya Gak Apa Ajaran Kristen Ajaran Alkitab Kalau Berbeda Saudara Berbeda Dengan Ajaran Alkitab Juga Gak Masalah Tapi Ajaran Alkitab Karena Saudara Bertanya Pengajaran Alkitab Kami Jelas Tentang Pengajaran Alkitab Bahwa Seluruh Anak Manusia Keturunan Adam Dari Sejahat Dari Adam Yaitu Anak Adam Itu Yang Pertama Itu Kain Habel Kemudian Yang Ketiga Adalah Set Itu Sampai Ke Kita Sekarang Dan Sampai Ke Anak Cucu Kita Itu Turun Temurun Contoh Ini Yang Sederhana Ini Misalnya Ada Seorang Bapak Bapak Ini Adalah A Dia Kena HIV Dia Kena HIV Itu Anaknya Kena Nggak Nanti Kalau Dia Punya Anak Nanti Kena Nggak Dia Kena Sampai Seterusnya Akan Membawa Itu Terus Membawa Sampai Ke Anak Cucu Nah Tadi Pertanyaannya Adalah Bagaimana Dengan Bayi Yang Belum Dibaptis Karena Memang Bayi Belum Boleh Dibaptis Kalau Alkitab Mengajakan Bayi Itu Diserahkan Kepada Tuhan Tetapi Bayi Itu Belum Berbuat Dosa Perbuatan Karena Ajaran Kristen Ada Dua Dosa Dosa Asal Dan Dosa Perbuatan Jadi Dosa Perbuatan Tidak Ditanggungkan Kepada Bayi Yang Belum Melakukan Perbuatan Perbuatan Dosa Yang Belum Melakukan Perbuatan Perbuatan Terlarang Yang Dilarang Oleh Alkitab Makanya Tuhan Yesus Mengatakan Janganlah Halah Halangi Anak Anak Tersebut Datang Kepadaku Karena Anak Anak Tersebut Adalah Mereka Yang Sesungguhnya Pemilih Kerajaan Sorga Layam Mas Dalam Kerajaan Sorga Jadi Bayi Kalau Mati Tapi Makanya Jangan Jadi Bayi Kalau Kalau Mati Dia Diterima Oleh Tuhan Yesus Kenapa Karena Belum Belum Dia Melakukan Dosa Perbuatan Bagaimana Dengan Dosa Asalnya Dosa Warisnya Tuhan Yesus Punya Kuasa Untuk Membereskannya Oleh Darahnya Makanya Orang Tuanya Yang Ada Itu Selalu Ketika Kami Orang Krisen Ketika Sudah Tahu Bahwa Ada Bayi Bahkan Ini Maafin Ya Orang Krisen Kalau Suami Istri Sebelum Melakukan Hubungan Sebagai Suami Istri Itu Berdoa Makanya Bayi Dalam Kandungan Itu Kudus Itu Milih Tuhan Seperti Itu Nah Bagaimana Dengan Orang Dewasa Yang Sudah Dewasa Maka Berlaku Bagi Dia Markus 16 Ayah 16 Siapa Yang Percaya Dan Dibaptis Akan Diselamatan Tetapi Siapa Yang Tidak Percaya Akan Dihukum Sudah Karena Hanya Melalui Yesus Krisus Ajar kami Itu Hanya Melalui Yesus Krisus Seseorang Bisa Masuk Dalam Kerajaan Sorga Kenapa Karena Yesus Penebus Dosa Manusia Juru Selamat Yang Telah Menyelamatkan Kami Hidup Kekal Masuk Sorga Terima Kasih Saudara Ceng Tuhan Yesus Memberkati Kita Semuanya Amin Oke Jadi Orang Dalam Kristen Itu Orang Yang Mati Itu Bakal Masuk Neraka Karena Tadi Dibilang Dari Awal Kalau Mati Itu Adalah Sebagian Dari Dosa Bener 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 Gak Sih Oke Jadi Begini Salah Langsung Ya Cengsik Memang Orang Yang Mati Di Luar Kristus Mereka Akan Masuk Ke Dunia Kematian Ya Tetapi Orang Yang Sudah Percaya Kepada Tuhan Yesus Kalau Dia Mati Gak Masuk Neraka Tapi Ke Firdaus Menunggu Nanti Dibangkitkan Dalam Tubuh Kemuliaan Dari Caman Dan Dimasukkan Ke Surga Jadi Orang Kristen Yang Percaya Kepada Tuhan Yesus Tidak Akan Masuk Neraka Jadi Kami Langsung Ke Surga Tanpa Transi Di Neraka Kenapa Tuhan Yesus Telah Memberikan Kita Kasih Karunia Keselamatan Tadi Saya Baca Di Roma 5 Sebab Itu Sama Seperti Dosa Telah Masuk Kedalam Dunia Oleh Satu Orang Dan Oleh Dosa Itu Juga Maut Demikianlah Maut Telah Menjalar Kepada Semua Orang Karena Semua Orang Telah Berbuat Dosa Sebab Jika Oleh Satu Orang Maut Telah Berkuasa Oleh Satu Orang Itu Maka Lebih Benar Lagi Mereka Yang Telah Menerima Kelimpahan Kasih Karunia Dan Anugrah Kebenaran Akan Hidup Dan Berkuasa Oleh Karena Satu Orang Yaitu Yesus Kristus Supaya Sama Seperti Dosa Berkuasa Dalam Alam Maut Demikian Kasih Karunia Akan Berkuasa Oleh Kebenaran Untuk Hidup Yang Kekal Oleh Yesus Kristus Tuhan Kita Jadi Saudaraku Di Luar Kristus Itu Kebinasaan Tetapi Di Dalam Kristus Kita Hidup Yang Kekal Karena Tuhan Yus Berfirman Yohanes 15 5 Di Luar Aku Kamu Tidak Bisa Berbuat Apa Betul Sekali Di Luar Tuhan Yesus Semua Kita Mengalami Kematian Dunia Kematian Kerajaan Maut Tetapi Tuhan Menyatakan Di Yohanes 11 25 Akulah Kebangkitan Dan Hidup Barang Siapa Percaya Kepadaku Ia Tetap Hidup Sekalipun Ia Mati Karena Apa Filipi 1 21 Hidup Adalah Kristus Dan Mati Adalah Keuntungan Kenapa Keuntungan Karena Kita Pun Mati Langsung Ke Firdaus Disitulah Tempat Kita Firdaus Sudah Seperti Surga Saudaraku Tetapi Nanti Kita Akan Dibangkitkan Dalam Tubuh Kemuliaan Dimasukkan Ke Jerusalem Baru Itulah Surga Kita Nanti Disanalah Kita Bersama Sama Dengan Tuhan Yesus Bahagia Selamanya Disana Tidak Ada Lagi Maut Tidak Ada Duga Cita Tidak Ada Perkabungan Tidak Ada Penderitaan Tetapi Tuhan Yesus Membuat Segala Sesuatu Baru Wahyu 21 Namun Yang Tidak Percaya Diluar Kristus Mereka Mati Binasa Gitu Saudaraku Cengsik Oke Coba Sebutkan Satu Ayat Kalau Orang Udah Dibaptis Itu Akan Terhapus Dosa Warisnya Sebutkan Di dalam Alkitab Atau Apa Bukan Masalah Dibaptis Yang Percaya Saudaraku Yang Percaya Kepada Tuhan Yesus Nah Oke Oke Ini Oh Bentar Yohanes 3 Yohanes 3 Ayat 5 Jawab Yesus Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Jika Seorang Tidak Dilahirkan Dari Air Dan Roh Ia Tidak Dapat Masuk Kedalam Kerajaan Allah Yang Artinya Kalau Orang Tidak Menerima Tuhan Yesus Kristus Ya Kalau Dibaptiskan Artinya Dia Sungguh Percaya Dan Juga Dibaptis Dia Tidak Masuk Kerajaan Surga Jadi Harus Dibaptis Dan Perjemuan Kudus Dan Percaya Kepada Tuhan Yesus Gitu Atau Bapak Pendeta Silahkan Ya Tadi Kita Udah Jelaskan Tadi Udah Benar Ayatnya Bahwa Yesus Mengatakan Siapa Yang Percaya Dibaptis Akan Diselamatkan Tapi Siapa Yang Tidak Percaya Kepadaku Akan Dihukum Jadi Dosa Waris Itu Ditebus Oleh Darah Yesus Roma Pasal 5 Ya Hanya Oleh Karena Penebusan Melalui Penupahan Darah Yesus Krisus Orang Orang Yang Berdosa Ditebus Itu Adalah Anugerah Itu Saudara Jadi Saya rasa Cukup Itu Alkitab Dan Tidak Boleh Dipaksakan Seseorang Untuk Menjadi Krisen Gak Boleh Kami Tidak Punya Hak Orang Krisen Pendeta Gereja Tidak Punya Kekuatan Tidak Punya Hak Untuk Memaksakan Seseorang Menjadi Krisen Tetapi Yang Tugas Kami Hanya Memberitakan Karya Keselamatan Dari Yesus Krisus Seseorang Menjadi Percaya Itu Adalah Oleh Pimpinan Rokudus Oleh Kuasa Rokudus Dia Menjama Hati Dia Memilih Dia Menggerakan Dan Dia Memberi Pengertian Karena Ada Di Dalam 1 Korintus 12 Ayat 3 Dikatakan Bahwa Orang Mengaku Yesus Tuhan Itu Adalah Oleh Karya Rokudus Kalau Orang Yang Mengatakan Yesus Itu Jahanam Itu Adalah Kejahatan Di Luar Daripada Karya Kristus Terima Kasih Saudara Kaceng Kiranya Dapat Difahami Saya rasa Cukup Ya Oke Makasih Tadi Katanya Ada Satu Dua Pertanyaan Tapi Satunya Belum Dijawab Siapa Yang Ngasih Dosa Untuk Nabi Adam Itu Belum Dijawab Yang Mana Siapa Yang Ngasih Dosa Nabi Adam Itu Belum Dijawab Oke Saya Jawab Jadi Saudara Ceng Ya Di dalam Alkitab Dijelaskan Tuhan Memberi Perintah Kepada Adab Dan Hawa Dan Saya Harap Ini Saya Sudah Ngerti Ini Pasti Ada Pertanyaan Berikutnya Tapi Pertanyaan Berikut Saya Tidak Jawab Tuhan Siapa Yang Ngasih Sarab Kepada Nabi Adam Oh Ya Makanya Saya Jawab Itu Saya Jawab Tuhan Yang Ada Yang Memberikan Perintah Kepada Adam Itu Namanya Yahweh Ya Namanya Yahweh Elohim Itu Makanya Di dalam Kejadian Pasar 1 Ayat 1 Tuhan Pencipta Itu Disitu Disitu Diskatakan Bahwa Elohim Itu Pencipta Elohim Itu Adalah Predikat Namanya Yahweh Dia Memberikan Perintah Kepada Adam Dikatakan Kepada Adam Adam Kamu Di taman Ini Ada Pohon Yang Tidak Boleh Kamu Jama Tidak Boleh Kamu Makan Buahnya Kalau Kamu Makan Buahnya Kamu Akan Mati Nah Tetapi Ada Tidak Mau Taat Dia Mendengarkan Suara Iblis Yang Menyamar Menjadi Ular Itulah Dosa Jadi Dosa Di dalam Kristen Itu Adalah Dalam Alkitab Dijelaskan Itu Kata Kata Itu Artinya Sebentar Pak Jadi Sebenarnya Tuhan Dalam Kristen Ini Yahweh Apa Yesus Ini Karena Melarang Nabi Adam Itu Katanya Yahweh Tapi Tuhan Dalam Kristen Ini Yesus Jadi Ada Kebingungan Nah Kalau Saudara Bingung Saya Jelaskan Ya Karena Saudara Berarti Ingin Mendengar Benar Tuhan Tuhan Saya Sudah Tahu Ada Pertanyaan Makanya Saya Bila Tadi Kan Masih Ada Pertanyaan Anda Nanti Setelah Ini Dan Benar Saya Bukan Nabi Tapi Saya Tahu Bahwa Saudara Bertanya Saya Jauh Nanti Saudara Bertanya Lagi Saya Jauh Sekarang Berarti Saudara Tadi Sudah Ngertikan Bahwa Adam Sendirilah Yang Melanggar Bukan Dia Dibuat Dosa Tapi Dia Melanggar Berita Tuhan Dia Melanggar Ajarah Kebenaran Firman Tuhan Kan Gitu Ya Dalam Bahasa Indonesia Nah Sekarang Karena Adam Telah Melanggar Maka Kejadian Pasal Tiga Ada Nubuat Tuhan Yahweh Itu Mengatakan Begini Aku Akan Mengadakan Permusuhan Antara Engkau Dan Cucumu Ular Ini Akan Diremuka Kepalanya Dan Engkau Akan Dan Kakimu Akan Dipatok Itu Adalah Nubuatan Terhadap Keselamatan Yang Dibawa Oleh Yesus Krisus Jadi Tuhan Itu Menjadi Manusia Di Dalam Diri Yesus Krisus Maka Sekarang Kami Menyembahnya Di Dalam Yesus Krisus Begitu Saudara Dia Adalah Penembus Kenapa Dia Menjadi Manusia Karena Manusialah Yang Telah Jatuh Di Dalam Dosa Maka Tuhan Itu Memiliki Kasih Yang Besar Dia Mengasih Manusia Karena Dia Mengasih Manusia Dia Mau Tetap Dia Adil Dia Harus Hukum Dosa Maka Oleh Karena Itu Dia Ambil Dosa Itu Di Dalam Dirinya Sendiri Dibawa Diatas Kayu Salib Karena Orang Yang Digantuk Diatas Kayu Salib Adalah Terkutuk Maka Kutuk Itu Diambil Oleh Yesus Dibawa Dalam Dirinya Supaya Manusia Tidak Terkutuk Maka Siapa Yang Percaya Kepada Yesus Diselamatan Siapa Yang Tidak Percaya Dihukum Itu Jadi Beri Keselamatan Terima Kasih Saudara Tuhan Memberkati Saya Kembali Kepada Host Kita Ya Saya Rasa Cukup Dulu Cangsik Berkantian Dulu Sama Yang Lain Makasih Saudaraku Sudah Bertanya Salam Selalu Buatmu God Bless You Tepuk Tangan Buat Cangsik Yang Cakep Dan Manis Oke Kita Naikin Lagi Yang Mau Bertanya Oke Bertanya Tanya Udah Itu Apa Itu Maksudnya Bu Halo Robir Nah Mana Ini Yang Muncul Muncul Lama Sekali Selamat Malam Henry Ya Selamat Malam Rahayu Rahayu Saya Mau Pertanyaan Untuk Apa Itu Diperjelaskan Tadi Tentang Yesus Sama Adam Tadi Ya Pertanyaannya Apa Mas Henry Ya Nanti Dulu Saya Pertanyaan Saya Ingin Mbaknya Atau Pak Pendeta Yang Menjelaskan Tentang Adam Dan Yesus Ya silahkan Atau Gila Pendeta Apolo Gimana Tadi Tadi Saya Lihat Nabi Kalau Kalau menurutnya Islam Nabi Ya Tanya Yesus Tuhan Yesus Itu kan Sebelum Nabi Adam Benar Atau Salah Yang Yang Menciptakan Adam Itu Tuhan Yesus Bang Yang Menciptakan Adam Dan Hawa Itu Tuhan Yesus Kristus Bang Oke Kejap Tuhan Yang Menciptakan Adam Dan Hawa Yesus Tuhan Yesus Kristus Iya Betul Iya Betul Menurut Menurut Kepertanya Ada Menurut firman Tuhan Dan fakta Sejarahnya Begitu Oke Sebentar Selanjutnya Pertanyaan selanjutnya Tuhan Yesus Itu siapa Allah Yang Maha Kuasa Pencipta Langit Dan Bumi Allah Itu siapa Tuhan Yesus Kristus Tuhan Kenapa ketawa Bang Siapa yang ketawa Saya tidak 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 ketawa Iya Benar Benar Bukan Bukan Saudara Hendry Silahkan Lanjut Lanjut Oke Silahkan Hendry Pertanyaanku Tadi Aku jadi Lupa Jadi gini Tuhan Yesus Itu Saya tanyakan Tuhan Yesus Itu siapa Allah Yang Maha Kuasa Pencipta Langit Dan Bumi Dialah Yang Bertahta Di Kerajaan Surga Dialah Sebagai Hakim Adil Dialah Allah Yang Maha Kekal Yang Awal Dan Akhir Tidak Ada Allah Selain Daripada Dia Oke Tuhan Yesus Itu Bisa Apa Itu Namanya Manusia Atau Bukan Tuhan Yesus Kristus Dia Datang Dalam Rupa Manusia Untuk Menyelamatkan Kita Karena Dia Adalah Juru Selamat Juru Selamat Apa Tadi Tuhan Yesus Ya Tuhan Yesus Itu Adalah Allah Itu Sendiri Yang Datang Dalam Rupa Manusia Karena Kalau Tuhan Yesus Datang Dalam Kemuliaannya Dalam Keagungannya Atau Dalam Keadaannya Yang Sesungguhnya Maka Jangankan Kamu Yang Terbakar Atau Saya Bumi Ini Aja Hangus Tetapi Supaya Dia Bisa Bersama Dengan Kita Dia Datang Dalam Rupa Manusia Supaya Kita Manusia Berdosa Ini Bisa Melihat Tuhan Yesus Kristus Seperti itu Iya Jadi Terus Pertanyaan Selanjutnya Nabi Adam Itu Nabi Atau Bukan Nabi Adam Itu Bukan Nabi Karena Adam Itu Artinya Manusia Pertama Manusia Pertama Oke 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 Ya Sudah Mas Hendrik Ini Sambil Mikir Bertanya Bang Bagikan Ya Lanjut Lanjut Oke Jadi Gini Kalau Menurut Saya Adam Itu Adalah Nabi Itu Menurut Adam Jadi Kalau Panjenengan Menganggapnya Adam Itu Bukan Nabi Itu Saya Mohon Maaf Saya Tidak Terima Dengan Hal Tersebut Karena Apa Karena Itu Adalah Judukan Nabi Adam Itu Adalah Nabi Kita Baik Bang Kalau Saya Mau Tanya Sekali Lagi Tanya Bapak Pendeta Mas Hendrik Mas Hendrik Boleh Tanya Supaya Kita Sama Sama Nyambung Kita Sama Sama Ngerti Kalau Apa Menurut Mas Hendrik Definisi Nabi Itu Atau Pengertian Nabi Itu Nabi Iya Digo Di google Di google nggak usah di Google sampaikan aja apa yang dimengerti ini saya tidak Google ini saya masih ada sekejap sebentar oh iya nggak apa-apa ya lanjut-lanjut itu apa namanya sinyalnya agak kedep-kedep merah ayo mas lanjut dimana-mana sudah belum saya tanya apa definisi nabi apa pengerja nabi menurut mas endri supaya nanti apa namanya kita nggak ngotong-ngototan gitu loh jadi menurut mas endri itu definisi nabi itu atau fungsi nabi atau tugas nabi itu apa lalu siapa yang mengangkat dia menjadi nabi kan itu jadi kita sama-sama saling memberikan bagaimana mas dilanjut oke mas endri nabi itu bukannya itu pilihan dari Tuhan kan nggak ini saya tanya kepada mas definisi atau menurut mas itu mas endri itu apa itu nabi bagaimana itu nabi apa fungsinya apa definisinya apa tugasnya itu kira-kira tapi itu bukannya apa itu apa ya kakakp omong kan sama seperti ini manusia yang manusia yang apa ya gimana gini mas kalau misalnya mas tanya kepada saya pak itu apa namanya presiden itu apa ya kan itu saya langsung bisa jawab nah saya mau gitu juga gitu ah ya ya nabi itu bukannya manusia ya betul nabi itu manusia cuma itu kan definisi saya nabi itu adalah menyampaikan ajaran-ajaran atau menyampaikan wahyu ya ataupun yang memporek apa itu memperoleh wahyu dari Tuhan kita oh terus untuk apa untuk apa itu namanya gini saja menyebabkan tersebut kepada umatnya gini saja bapak pendeta pula langsung dijelaskan aja arti nabi dalam kristen kenapa itu bukan nabi gitu ya jadi gini mas ya karena mas sendiri juga belum ada dalil yang disampaikan ke saya jadi saya harus jelaskan berdasarkan pemahaman kami dalam kristen jadi nabi itu adalah pertama-tama dia adalah penerima wahyu dari Tuhan ya lalu kemudian ini ajaran kristen ya lalu setelah dia menerima wahyu itu dia sampaikan wahyu itu kepada umat dan kemudian semua wahyu-wahyu itu dituliskan di dalam apa namanya kitab ya di dalam kitab memang waktu itu belum langsung kitab dia belum langsung jadi alkitab seperti ini langsung turun dari sorga enggak seperti itu firma Tuhan itu ada yang ditulis di atas batu tangan Tuhan sendiri menulis di atas batu ada seperti itu lalu kemudian para nabi mengumpulkan semua sehingga akhirnya dibukukan menjadi kitab itu itu dia dia menerima wahyu nah pertama-tama nabi di dalam alkitab itu kami adalah Musa karena dia yang menerima langsung wahyu Tuhan itu kenapa Adam tidak disebut nabi dalam ajaran krisen karena dia Adam dan Hawa ini adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan dari debu tanah dia hanya ya tunggu kan saya lagi menjelaskan dia adalah tidak pernah tidak pernah menuliskan wahyu tidak pernah meneruskan wahyu itu yang menuliskan wahyu itu setelah kurang lebih 2000 tahun setelah Adam atau 3000 tahun setelah Adam yaitu yaitu Musa Musa menerima wahyu lalu semua penciptaan dari kejadian sampai wahyu semuanya penciptaan alam semesta ini secara teratur secara konsisten dituliskan di dalam alkitab itulah nabi dalam pemahaman kristen nah kalau saudara Endri tadi mengatakan apa namanya Adam nabi ya gak apa-apa itu kan ajaran saudara gak ada masalah kami tidak iya ini kan tidak mempermasalahkan apa itu ya karena gini tadi kamu bilang Endri kamu bilang iya Endri tadi kan kamu bilang saya gak terima kalau Adam itu bukan nabi lah gak terima atau tidak terima itu kan urusan bukan kita disini sekarang membicarakan iman kristen di dalam iman kristen Adam itu bukan nabi tapi dia adalah manusia pertama dan kemudian nabi juga bertugas ya untuk menyampaikan nubuatan bahwa Mesias akan datang itulah nabi makanya nabi terakhiri itu adalah Rasul Yohan eh Rasul lagi Yohanes Pembaptis itulah nabi terakhir dan kemudian setelah Tuhan Yesus datang atau Mesias itu datang yang telah dibuatkan para nabi maka ada Rasul-Rasul Rasul ini tugasnya apa memberitakan Injil ke berbagai negara dan bahasa bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah nah gitu saudaraku ya saya kira cukup dulu kita ganti dulu sama yang lain kelamaan udah kata orang tadi ya terima kasih saudaraku Endri God bless you salam toleransi oke kita bisa ketemu nanti jadi ketemu dimana nanti bisa DM saya ataupun nanti kita bisa bertemu kita ngobrol kita sering bersama-sama oke kalau ada waktu bang tapi kalau gak ada waktu kalau gak ada kesempatan ya jangan dipaksa juga untuk bertemu dan kemudian jangan nanti dipremi iya kalau ada waktu ataupun nanti saya ataupun Anda atau kamu atau Pak Pendeta ya nanti kalau ada waktu kalau saya ada bisa ke rumah penjenengan atau ke rumah Anda nanti saya gak usah bang gak usah bang mbak bang gak usah gak usah bang ke rumah kami bang nanti kita ketemu di rumah bapak di surga aja disitu yang paling bahagia ya oke makasih bang Tuhan semberkatimu God bless you ketemu di rumah bapak di surga itu paling bahagia loh itu pun kalau kita bisa bertemu dengan emang tadi ya kan semua di udara itu ada lagu itu lagu rohani aduh ada-ada saja terima kasih lanjut ya ini lagi dinaikin kayaknya lama banget ya jaringan orang-orang ini pada kenapa tuh ya memang sekarang jaringan pada ini ngambek dia ngambek dia karena kita bersih ke udara ini kan penguasa di udara udah ketakutan berita injil bagus di saya sinyalnya oke thank you maulana selamat malam selamat malam mbak mikana ya silahkan bang ada yang mau ditanya ini menarik ini membahas tentang kata nabi kalau menurut yang saya pahami ini sharing ya apa benar nabi itu berasal dari bahasa arab yang berasal dari kata kata dasar atau etimologinya adalah naba'a yanba'u yang artinya yang menyampaikan berita besar itulah nabi sementara rasul adalah utusan nah itu kalau dari disiplin yang pernah kami pelajari tapi kalau dari kekristianan dari mana itu dasar kata nabi kalau oke ya mantap mantap bagus lebih langsung bang yusurut dalam kristian itu langsung dalam bahasa aslinya bahasa ibrani nabi ya nabi itu adalah nabi penerima wahyu dari Tuhan dan yang meneruskan wahyu kepada Tuhan dan menyampaikan seluruh apa namanya keluhan doa-doa umat kepada Tuhan lalu kemudian menyampaikan nubuat-nubuat kepada umat rasul ya dalam Alkitab adalah yang meneruskan ajaran Tuhan Yesus kristus kepada umat mengajarkan segala apa yang telah diajarkan oleh Yesus kristus itu makanya dikatakan bahwa Yesus kristus lah yang menentukan para rasul-rasul itu untuk meneruskan berita-berita sukacita ini kepada seluruh umat manusia yang mau menerima yang tidak mau menerima tidak dipaksakan begitu bang jadi cukup jelas kalau di dalam bahasa Ibraninya itu Nabi Nabi itu artinya adalah Nabi jadi gak bisa di apa namanya ubah-ubah ini saya lagi ada apa namanya Alkitab disini saya baca seperti itu oke kembali kepada kami kanan ya Nabi 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 itu berasal dari bahasa Ibrani yaitu Nabi pelihat atau pembawa pesan yang mana menerima wahyu dari Tuhan nah seperti itu saudaraku jadi berasal jadi Nabi itu berasal dari bahasa Ibrani begitu iya bukan dari bahasa Arab ya ya kami tahu di dalam Alkitab begitu di dalam bahasa apa namanya Alkitab ya sebetul itu kalau Alkitab Alkitab aja sudah ditulis mulai tahun 1500 sebelum Masehi loh sementara Al-Quran saudara kapan ada atau dikenal gitu pada abad keberapa karena di dalam Alkitab di perjanjian lama ya sudah ada tertulis kata Nabi gitu Nabi gitu loh jadi itu berasal dari bahasa Ibrani ya yang digunakan pertama sekali dalam Alkitab sindal gak bagus apakah betul sindal saya gak bagus ya ha agak agak tersendak-sendak oh alah sikit lagi sikit lagi mbak Mikana boleh ya iya iya apa itu kalau dengan Rasul bagaimana karena kalau dari yang pernah kita pelajarin kan beda antara Nabi dan Rasul kalau Nabi itu tidak diwajibkan untuk menyampaikan berita besar itu kepada umatnya sementara kalau Rasul dia punya umat dan wajib menyampaikan berita besar itu yang bersumber dari wahyu Allah untuk disampaikan kepada umat kalau di versi mbak Mik apa kekristianan bagaimana Rasul itu sudah digunakan pada abad pertama ya dimana dimana itu digunakan untuk ya menyebut murid-murid Tuhan Yesus dimana Rasul-Rasul ini tugasnya adalah memberitakan Injil jadi sebelum wakama saudara muncul orang Kristen sudah terlebih dahulu menggunakan kata Rasul karena Rasul ini adalah memberitakan Injil dimana mereka sudah pernah melihat Tuhan Yesus ya jadi Rasul dan Nabi itu berbeda tugasnya Nabi itu menubuatkan bahwa Mesias akan datang nah Rasul Mesias itu sudah datang dan mereka diberi tugas untuk memberitakan ke seluruh bangsa dan dunia bahwa Mesias itu telah memberikan kita pengampunan atau kasihkan keselamatan dan oleh supaya dia kita mendapatkan kehidupan kekal jadi Rasul itu untuk memberitakan Injil tambah sedikit oke oke lanjut ya jadi Rasul adalah berasal dari bahasa Yunani artinya Apostolos Apostolos ini ditulis disini di dalam Matthew pasal 10 ayat 1 sampai 2 dikatakan disitu Apostolos adalah Rasul-Rasul yang diutus oleh Yesus Kristus untuk meneruskan berita-berita yang diajarkan oleh Yesus Kristus kepada umat itu jadi kita boleh berbeda pengertian boleh beda apa namanya definisi nah kami tidak boleh memaksakan pengertian kami kepada saudara tapi saudara juga tidak boleh memaksakan rumusan saudara kepada kami tapi itulah ajaran yang diajarkan di dalam kita dengan demikian dengan demikian perbedaan itu menjadi keindahan dan persamaan itu menjadi kekuatan untuk membangun bangsa dan negara kita Indonesia tercinta ini haleluya kembali kepada kami karena saya rasa itu dulu ya bang ya makasih bang sudah bertanya God bless you amin ya tepuk tangan buat Maulana yang cakep dan manis luar biasa ya sinyal ngajak berantem ya mungkin sinyal saya kurang bagus nih bagi banyak orang kami karena ada yang ada yang agama kesal sama saya hari ini kenapa kenapa gabung-gabung disana katanya siapa yang bilang gitu gak usah saya gak sebutan gak usah ada jadi mereka memaki-maki saya kemarin terus jawab bapen apa saya bilang itu kan rumah Kristen jadi kita kan sesama anak Tuhan berbeda kami juga gak pernah ada bertemua kami cuma mengadakan pertemua di udara saya nyanyi lagu pertemua di udara udah langsung ditutup tantangan kita itu bukan cuma dari luar tapi dari dalam yang paling berat tantangannya tetap semangat ketawa ketawa selamat malam ini siapa namanya stiker ketawa iya Miko makasih ya selamat malam stiker ketawa smile malam smile makasih janda gak ada suaranya ya oke nyalain nyalain silahkan saudara kita disini belajar kebenaran firma firma Tuhan sesuai dengan ajaran Alkitab ya ya bagi yang bertanya juga bertanyalah sesuai dengan pengajaran Alkitab selamat malam malam silahkan apa ada yang mau ditanya saudara agak agak dekat suaranya oh kurang jelas sudah jelas ya lanjut ini saya pas buka baiknya arah tulisan Yesus adalah Allah ini saya akan di Mekana ya atau kita juga bisa jawab ya pertanyaannya kenapa saudara apa yang mau ditanya kalau jadi jeda kenapa suara saya sayang lady suaranya kenapa saya baca dulu baru saya tanya ya silahkan sinyal karena banyak orang bilang sinyalnya kurang bagus ini iya kurang bagus sinyalnya ini saudara sofi sofiun hendak kedengaran katanya oh udah udah jelas ya ya lebih dekat lagi micnya oke lanjut nah ini saya waduh nah terbut satelitnya mau meledak sinyal buruk suara kecil banget waduh kayaknya ada bermasalah kasihnya ini kayaknya ini iya dari cari memang sinyal ada gangguan kalian iya sampai aku udah berapa kali ganti wifi iya turun dulu lah kamu aku ini dulu tutup dulu live-nya nanti ini lagi ya nanti kalau bagus sinyal naik lagi gak apa-apa ya kita tutup dulu bapak pendeta ya saya alih jaringannya kenapa ini ya benar benar doa dululah silahkan bapak pendeta maksudnya ini kita tutup ini malam ini ya mungkin kita tutup aja dulu karena sinyal ya saudara-saudara sebelumnya sebelum kita berdoa mohon maaf karena jaringan tersendat sendat gak ada maksud kita untuk keluar dari live ini tapi biarlah Tuhan menolong kita semua mari kita berdoa ya supaya Tuhan campur tangan Bapak surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sungguh kami bersyukum malam ini Bapak kami boleh berjumpa dengan saudara-saudara kami lewat live di TikTok ini semua yang sudah bertanya tadi kiranya roh kudus bekerja dan memberikan pengertian karena kami adalah para hamba-hambamu sangat terbatas tetapi roh kudusmu tidak pernah terbatas karena roh kudusmu adalah pembimbing pengajar yang mengisafkan Tuhan memberkati berkati juga Tuhan channel ini menjadi hormat kemuliaan namamu untuk membawa jiwa-jiwa supaya banyak jiwa yang lemah dikuatan supaya banyak jiwa yang ragu diteguhkan kembali imannya yang belum mengerti tentang siapa Yesus difahami yang salah faham terhadap siapa Yesus yang kami sembah menjadi mengerti dan akhirnya tidak mengolok-olok Tuhan tolong berkati mereka semua kiranya kemurahan kebaikanmu turun atas mereka memberkati keluarga demi keluarga memberkati bangsa Indonesia memberkati presiden kami Bapak Isnyur Joko Widodo memberkati wakil presiden kami memberkati seluruh menteri-menteri kabinet memberkati seluruh apara keamanan TNI dan Polri memberkati juga anggota DPR MPR dan DPD memberkati juga seluruh para penegah hukum baik pengacara maupun jaksa hakim semuanya kami sarankan Tuhan memberkati juga seluruh kepala-kepala pemerintahan gubernur wali kota bupati camat lurah sampai kepala de desa RTRW kami sekadar Tuhan kiranya Indonesia menjadi kemulia bagi namamu kami berdoa Tuhan bahwa tahun-tahun politik ini yang sudah mulai di tahun 2023 sampai 2024 kiranya semuanya berjalan dengan baik tidak terjadi hal-hal yang buruk bagi bangsa kami dan kami berdoa Tuhan memimpin dan menentukan siapa yang menjadi pemimpin selanjutnya bagi bangsa Indonesia di tahun 2024 sampai 2029 terima kasih berkati gereja Tuhan yang terus menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk bersama-sama membangun bangsa dan negara kami kami berdoa pada saat ini untuk channel dari kami karena Tuhan memberkati tambahkan hikmat berkati channel ini untuk berkembang semakin berkembang dan terus diberitakan kebenaran firma Tuhan semua saudara yang mendengarkan dan yang bertanya semakin ditambah-tambahkan pengertian kepada mereka kami mau istirahat kiranya Tuhan memberkati kami semuanya besok kami melajukan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Yesus kami berdoa amin makasih pastor doanya makasih teman-teman hari ini sampai sini dulu aku juga kurang enak badan juga ini ya besok lagi kita lanjut lagi ya terima kasih saudara aku Tuhan memberkati amin terima kasih